Berdengung. Tiba-tiba, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Suasana menjadi tenang. Semua orang memandang terowongan ruang waktu dan menahan nafas. Mereka tidak tahu apakah orang itu berasal dari gunung ibu kota Kekaisaran atau kelompok Kinfeiang. Pada saat ini, bahkan waktu seakan berhenti. Akhirnya, suatu sosok berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Sekarang pukul 7.13. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Suatu sosok berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Itu adalah monark. Hem. Ekspresi semua orang membeku. Siapa orang ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun Raja merupakan nama terkenal di empat benua besar, tidak banyak orang di dinasti tengah yang mengenalnya. Karena. Dia tidak pernah muncul di dinasti tengah. Orang-orang dari dinasti tengah mungkin pernah mendengar tentang Raja sebelumnya. Namun jika berbicara tentang monark sendiri, tidak banyak orang yang pernah melihatnya secara langsung. Dia tidak mungkin dikirim oleh Kinfeiang, kan? Karena mereka tidak mengenal Raja, mereka mengira dia adalah kaki tangan Kinfeiang. Sang Raja tidak mengatakan apapun saat mendengar diskusi ini. Ia melihat sekeliling dan menunggu dalam diam. Pada saat yang sama, Raja Dewa, Zizun, Bos Ji dan yang lainnya yang bersembunyi di benda dewa luar angkasa juga memperhatikan situasi di luar. Dan. Mereka tidak gugup sama sekali. Mereka berbicara dan tertawa. Ini sungguh luar biasa. Sudah berapa lama sejak mereka datang ke dinasti tengah. Mereka benar-benar membuat nama untuk diri mereka sendiri. Bahkan Kaisar dan istrinya tidak dapat berbuat apapun terhadap mereka. Kata Raja Dewa sambil menyeruput tehnya. Wajahnya penuh kepuasan. Dia tidak salah menilai mereka. Anak-anak ini semuanya berbakat. Itu benar. Saya khawatir ketika mendengar mereka akan memasuki dinasti tengah. Lagi pula, dinasti tengah jauh lebih kuat daripada empat benua besar. Tapi aku tidak menyangka mereka masih bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di dinasti tengah. Sang penguasa ras manusia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pilihannya saat itu memang benar. Jika tidak, empat benua besar akan berada dalam situasi yang mengerikan. Ras manusia, ras Dewa, dan ras Naga Ilahi Emas Ungu akan mengikuti jejak ras laut dan ras binatang. Kalian sudah berbicara lama sekali. Itu semua karena gen yang baik dari ras Naga Ilahi Emas Ungu. Bos Ji memandang keduanya dengan bangga. Hah! Raja Dewa dan Zizun tercengang. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan gen Klan Naga Ilahi Emas Ungu? Apakah aku salah? Qin Fei Yang adalah keturunan Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Secara alami, ia mewarisi fondasi Klan Naga Ilahi Emas Ungu yang sangat baik. Itulah sebabnya ia begitu luar biasa. Kata Ji Tua dengan bangga. Raja Dewa tidak yakin. Bahkan jika mereka senior, mereka seharusnya tidak begitu narsis. Dia berkata, jangan bicara tentang Qin Fei Yang untuk saat ini. Dia mungkin benar-benar terkait dengan gen Klan Naga Dewa Emas Ungu milikmu. Namun, Raja Serigala bersayap emas, orang gila, Long Chen, dan yang lainnya seharusnya tidak terkait dengan Klan Naga Dewa Emas Ungu milikmu. Dia pernah mendengarnya. Ekspresi Ji Lao Shi membeku. Berdasarkan apa yang telah kami kumpulkan selama beberapa hari terakhir, Goldwing Wolf King, Mat Man, dan yang lainnya semuanya telah meningkat pesat. Terutama Lunatik dan Long Chen. Kondisi puncak pedang jahat sesungguhnya dapat bersaing dengan kekuatan asal. Domen Dewa Long Chen bahkan dapat mengendalikan kekuatan aturan kerajaan ilahi. Orang-orang seperti Anda dan saya masih jauh dari menjadi lawan mereka. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah mengumpulkan informasi tentang apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang dan yang lainnya di dinasti tengah. Mereka berdua merasa gugup dan lega. Mereka gelisah karena situasi anak-anak di sentral dinasti terlalu berbahaya. Mereka lega karena betapapun berbahayanya, mereka dapat bertahan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dunia Kura-Kura Hitam Qin Fei Yang, serigala bermata putih, orang gila, Mu Qing, Long Chen, Li Feng, dan Long Qin berkumpul di kebun teh. Mu Qing menggunakan mata yang melihat segalanya untuk memata-mata keberadaan kaisar dan yang lainnya. Aduh! Tiba-tiba, Qin Fei Yang bersin. Ada apa? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, mungkin seseorang sedang memikirkanku. Aku tahu, mereka pasti sedang memikirkan kematianmu. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Mulut Qin Fei Yang berkedut dan dia memutar matanya. Fiuh! Pada saat ini, Mu Qing mengembuskan napas dan perlahan menutup mata yang melihat segalanya. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya. Seperti yang diharapkan. Kaisar beserta istrinya, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, Dewa Naga, dan Kun Peng semuanya berada di gunung ibu kota kekaisaran. Hanya raja yang berada di gunung delapan abadi. Raja ilahi dan yang lainnya juga bersembunyi di benda ilahi luar angkasa milik raja sesuai dengan rencana. Kata Mu Qing. Bagaimana dengan setan dalam dan sepupu besar? Qin Fei Yang bertanya. Mu Qing berkata dengan ekspresi aneh, mereka sekarang bersama putri abadi bulan. Hem. Sekelompok orang itu saling memandang. Mu Qing berkata, mereka sedang bermain catur dan minum teh. Sepertinya mereka cukup santai. Putri abadi bulan. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, wanita ini adalah bidak catur yang bagus. Bidak catur. Serigala bermata putih tercengang. Pikirkanlah, jika rencananya gagal, akankah mereka mencari alasannya? Dengan kepribadian Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan, sangat mungkin mereka akan menyalahkan iblis dalam dan sepupu besar. Pada saat itu, mereka akan mengatakan bahwa iblis dalam dan sepupu besar mungkin telah membocorkan berita tersebut. Dan sekarang, mereka bersama putri abadi bulan. Jika Dong Qing Yuan dan Dong Han Zhong menargetkan mereka, putri abadi bulan dapat bersaksi untuk mereka. Qin Fei Yang terkekeh. Serigala bermata putih merenung sejenak lalu bertanya, maksudmu, mereka sekarang sengaja bersama putri abadi bulan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Dua pria yang licik. Serigala bermata putih meringis dan berkata, haruskah kita pergi ke Gunung Delapan Dewa sekarang? Kita tidak bisa membiarkan Raja menunggu terlalu lama, atau dia pasti akan mengatakan bahwa kita tidak tahu bagaimana menghormati yang tua. Tidak terburu-buru. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap Long Chen. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Long, sebelum kita pergi ke Gunung Delapan Dewa, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Long Chen bingung. Qin Fei Yang bangkit dan berjalan ke telinga Long Chen dan membisikkan beberapa kata. Apa yang mereka bisikkan? Serigala bermata putih dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang dan Long Chen dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, mulut Long Chen sedikit berkedut. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Menurutku, kamu pasti rubah tua di kehidupanmu sebelumnya. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya, Itu seharusnya tidak dianggap merendahkan, kan? Tidak, tidak, aku memuji kamu. Long Chen melambaikan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Dia menatap Serigala bermata putih dan yang lainnya dan berkata, Kalau begitu kalian bisa tinggal di alam kura-kura hitam dulu. Mungkin aku tidak membutuhkan kalian untuk melakukan apapun. Begitu percaya diri. Serigala bermata putih dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang tidak terduga, kan? Long Chen tersenyum tipis. Kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu Long Chen. Mereka langsung menghilang tanpa jejak, Meninggalkan Serigala bermata putih dan yang lainnya dalam keadaan linglung di kebun teh. Apakah dia benar-benar meninggalkan mereka di sini? Bagus. Mari kita lihat trik apa saja yang bisa kamu mainkan. Lembah penyegel jiwa. Dua sosok turun di langit. Itu adalah Qin Fei Yang dan Long Chen. Keduanya menundukan kepala dan melirik jiwa-jiwa yang tertekan di lembah penyegelan jiwa. Segera. Mereka mengunci salah satu jiwa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan jiwanya segera naik ke udara dan terbang tak terkendali di depan keduanya. Kaisar Setan Ular Piton Laut, Setelah bertahun-tahun berada di alam kura-kura hitam, Apakah kamu sudah terbiasa? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Inilah jiwa kaisar iblis ular piton laut. Kalian akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mata kaisar Setan Ular Laut dipenuhi kebencian. Sebagai salah satu dari sepuluh kaisar iblis agung di wilayah Laut Kunpeng, Ia benar-benar telah jatuh ke kondisi seperti itu. Baginya, itu hanyalah noda yang tidak dapat dibersihkan dalam hidupnya. Saat ini, dia juga ingin mati. Kemampuan mendalamnya yang utama telah direnggut dan dia ditekan di suatu tempat terkutuk. Meskipun hanya beberapa tahun di luar, di alam kura-kura hitam, Waktu lima ribu tahun setara dengan jutaan tahun waktu. Dengan kata lain, Dia telah ditekan di lembah penyegelan jiwa selama jutaan tahun. Konsep macam apa itu? Belum lagi jutaan tahun, Bahkan beberapa tahun di tempat seperti lembah penyegelan jiwa lebih buruk daripada kematian. Lebih-lebih lagi. Kaisar iblis ular laut juga merupakan pembangkit tenaga kehendak surga pertama yang ditekan di lembah penyegel jiwa sejak Kinfei yang memasuki dinasti tengah. Jangan mengutuk orang lain agar mati dengan mudah. Itu tidak sopan. Aku juga tahu bahwa kau sekarang bertekad untuk mati. Kali ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar setan ular laut tiba-tiba menjadi waspada. Dia tidak takut mati sekarang, Tetapi dia takut kalau Kinfei yang punya rencana lain. Jangan gugup. Sebentar lagi kamu akan bebas. Kinfei yang terkekeh dan berbalik menatap Longchen. Longchen melambaikan tangannya dan mengaktifkan teknik pengendalian jiwa. Ini ekspresi Kaisar setan ular laut berubah dan tanpa ragu, Dia segera bersiap menghancurkan jiwanya. Tapi Kinfei yang sudah menduganya dan menahannya. Longchen berhasil mengendalikannya. Segera setelah. Kinfei yang memilih jiwa ilahi dari sepuluh binatang Dan membiarkan Longchen mengendalikannya satu per satu. Setelah itu, Kinfei yang menggerakkan pikirannya Dan Putri Duyung segera muncul di sampingnya. Ada apa? Putri Duyung menatap Kinfei yang dengan bingung. Bantu aku merekonstruksi tubuh mereka. Kinfei yang tersenyum. Oke. Dengan bantuan mata kehidupan, Tubuh Kaisar Iblis Piton Laut dan sepuluh binatang buas Direkonstruksi dalam beberapa detik. Kinfei yang melirik Kaisar Iblis Ular Laut dan sepuluh binatang buas Sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Putri Duyung. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia bertanya, Apakah kamu telah menyatu dengan warisan utama hukum cahaya Dan kegelapan yang aku minta agar diberikan huo lian kepadamu? Ya, Putri Duyung menganggup dan berkata, Tapi menurutku tidak perlu memberikannya kepadaku. Apa maksudmu? Kamu adalah orang yang paling aku sayangi. Aku harus menjagamu dengan baik dan melindungimu. Kata Kinfei yang. Sang Putri Duyung tersipu. Ehem. Saya katakan, Sebaiknya Anda pertimbangkan perasaan seekor anjing seperti saya. Longchen terbatuk kering. Memamerkan kasih sayang di depannya. Itu tidak pantas. Lihat, kita ditertawakan oleh Saudara Longchen. Putri Duyung melotot ke arah Kinfei yang dengan ketidakpuasan. Apa yang kamu takutkan? Aku hanya ingin menyiksanya, seekor anjing. Dia jelas seorang pria bertalenta dengan bakat luar biasa, Tapi dia sama sekali tidak terburu-buru. Kinfei yang tersenyum bangga pada Longchen. Sudut mulut Longchen berkedut dan dia menoleh untuk melihat ke tempat lain. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Namun saat dia menoleh, ada kilatan kelembutan di matanya. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Haha! Kinfei yang tidak dapat menahan tawa dan mengirim Putri Duyung kembali. Kemudian, dia melihat Kaisar Iblis Ular Laut dan berkata, Kau, berubahlah menjadi wujudku. Ya, Kaisar Setan Singa Laut, yang dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa, sangat patuh. Kinfei yang menatap ke sepuluh binatang buas lainnya dan memerintahkan, Kalian juga berubah menjadi seperti Dong Xiaofeng dan sepuluh lainnya. Itu benar. Dia tidak berniat mengembalikan Dong Xiaofeng dan sepuluh lainnya kepada Kaisar. Kesepuluh orang ini semuanya adalah keturunan dari sepuluh keturunan langsung dari sepuluh keluarga. Membiarkan mereka hidup cepat atau lambat akan menjadi bencana. Terutama Dong Xiaofeng. Meskipun kota Tianxuan memang tidak dibantai oleh mereka, Dong Xiaofeng membencinya sampai ke tulang. Setelah Kaisar Iblis Ular Laut dan sepuluh binatang buas berubah menjadi Kinfei yang dan Dong Xiaofeng, Kinfei yang memperhatikan mereka sebentar. Temperamen mereka tampaknya sedikit salah, jadi dia meminta mereka untuk mengubah temperamen mereka. Akhirnya, setelah memastikan tidak ada cacat, dia meninggalkan alam kura-kura hitam bersama Long Chen. 4552 Apakah mereka pergi begitu saja? Ratusan mata-mata semuanya linglung ketika mereka melihat pemandangan ini. Dalam waktu sesingkat itu, pihak lain menghilang di depan mata mereka. Itu terlalu cepat. Begitu cepatnya, hingga mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sang Raja, Sang Raja Ilahi, Sang Supremasi Ras Manusia, Bos Ji, dan para tetua lainnya juga tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa rencana mereka akan gagal, mereka tidak pernah membayangkan bahwa rencana itu akan gagal total. Para bajingan itu telah memperoleh sumber energi tanpa usaha apapun, dan kemudian melarikan diri. Raja terbatuk dan menatap ratusan mata-mata itu dengan cemas. Ia berteriak, Jika mereka tidak pergi, apakah mereka akan tinggal dan minum teh bersama kita? Cepatlah dan kejar mereka. Mengejar. Bagaimana kita bisa mengejar? Ratusan mata-mata itu tersenyum pahit. Pihak lain telah menguasai dua kehendak jalan agung dan jauh lebih cepat dari mereka. Jika mereka mengejar orang-orang ini, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memakan debu. Melihat ekspresi tak berdaya dari kelompok mata-mata itu, Sang Raja tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Ia berkata, Pergi saja dan kejar mereka secara simbolis, jangan sampai Dong Hanzong datang kemudian dan mengatakan bahwa kalian pasif dan lalai. Saat itu, ia akan mempermalukan kalian di hadapan Kaisar. Itu benar. Ratusan mata-mata gemetar dan segera mengejar ke arah di mana Kinfei yang menghilang. Sungguh sekelompok orang yang lucu dan mengemaskan. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya dan tertawa. Seorang ahli Wills of the Great Park sebenarnya sangat takut pada Dong Hanzong. Ini menunjukkan bahwa Dong Hanzong memang sangat bergengsi di dinasti tengah. Sang Raja umat manusia tersenyum dan menoleh menatap Kaisar Iblis Ular Laut yang tak bergerak. Jelas sekali. Kaisar Setan Ular Laut sudah menjadi peon. Dia memandang Dong Xiaofeng dan sepuluh orang lainnya. Ia memperhatikan bahwa kesepuluh orang itu tidak bergerak sama sekali, tidak mengeluarkan suara. Jangan bilang itu juga palsu. Segera. Jejak keterkejutan muncul di mata supremasi ras manusia. Palsu. Sang Raja, Raja Dewa, Bos Ji, dan yang lainnya menatap kesepuluh orang itu dengan curiga. Siapa yang peduli apakah itu palsu atau tidak. Kita hanya perlu menanggapinya dengan serius. Adapun apa yang terjadi setelah itu, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sang Raja melambaikan tangannya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, lorong ruang waktu mulai tampak di langit. Aura yang kuat melonjak keluar dari terowongan. Kin Feiyang, hari ini adalah hari terakhirmu. Diiringi tawa liar, Dong Hanzhong adalah orang pertama yang bergegas keluar dari terowongan ruang waktu, wajahnya penuh kegembiraan. Seolah-olah Kin Feiyang sudah menjadi santapannya. Dong King Yuan mengikuti dari belakang. Dia juga bersemangat tinggi. Namun, ketika mereka berdua muncul dan melihat gunung delapan abadi yang damai, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kalau bicara secara logika, bukankah seharusnya pertempuran terjadi di sini? Tetapi mengapa sekarang begitu tenang? Segera. Mereka melihat Kaisar Setan Piton Laut, Dong Xiaofeng, dan yang lainnya berdiri di depan Raja dan yang lainnya. Kaisar Setan Piton Laut masih mempertahankan penampilan Kin Feiyang. Oleh karena itu, Dong Hanzhong dan Dong King Yuan mengira dia adalah Kin Feiyang. Suara mendesing. Mereka berdua langsung menyerbu karena terkejut. Mereka mengira bahwa Raja dan yang lainnya memang kuat, dan mereka dapat menekan Kin Feiyang dengan mudah. Kin Feiyang, kau tidak menyangka akan jatuh ke tanganku secepat ini, kan? Dong Hanzhong bergegas mendekat dan mendarat di samping Sang Raja, menatap Kaisar Setan Piton Laut sambil tertawa. Melihat Dong Hanzhong yang arogan dan angkuh tak tertahankan, Sang Raja dan yang lainnya memasang ekspresi yang sangat aneh. Apakah orang ini bodoh? Meskipun Kaisar Iblis Piton Laut sekarang tampak persis seperti Kin Feiyang, jelas tidak ada luka di tubuhnya, dan mereka tidak menggunakan aura apapun untuk menekannya. Berbicara terus terang. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa dalam situasi di mana dia sama sekali tidak terluka, bagaimana dia bisa menekan Kin Feiyang. Namun, orang ini, dia benar-benar percaya bahwa orang di depannya adalah Kin Feiyang. Tampaknya dia bahkan lebih buruk dari orang bodoh. Suara mendesing. Semakin banyak orang yang berani datang. Ada pasukan Dewa Kematian, Raja Monster dari wilayah Laut Kunpeng, dan Raja Binatang dari Pegunungan Naga Langit. Ada juga Pusat Kekuatan Kehendak Surga dari sepuluh keluarga teratas. Dan, para kepala keluarga dari sepuluh keluarga teratas juga datang ke tempat kejadian secara langsung. Kin Feiyang. Melihat kaisar setan ular laut yang menyamar sebagai Kin Feiyang, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Mereka akhirnya menangkap orang ini. Pada saat itu, semua orang melangkah maju dan mengepung kaisar setan ular laut. Xiao Feng, Sao Yuan, Ming Hao, Dong Li Ming, Dong Jin Xiang, dan yang lainnya juga sangat gembira ketika mereka melihat Dong Xiao Feng dan yang lainnya. Ehem. Raja terbatuk kering dan menatap Dong Han Zong. Itu. Kamu diam dulu. Tanpa menunggu Sang Raja berbicara, Dong Han Zong melambaikan tangannya dan menyela, menatap Kin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum sinis, biar aku yang mengurus orang ini dulu. Mulut Sang Raja berkedut sedikit. Bagus. Kamu tidak membiarkanku mengatakannya. Jangan salahkan aku jika tidak memberitahumu nanti. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Katakan sesuatu. Apa? Sekarang kau sudah berada di tangan kami, kau bahkan tidak punya keberanian untuk bicara. Dong Han Zong menatap kaisar iblis ular laut yang terdiam dan mencibir. Namun, kaisar setan ular laut memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Apa itu badut? Itu dia. Melihat mata kaisar iblis ular piton laut, Dong Han Zong mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah kaisar iblis ular piton laut. Kaisar iblis ular piton laut terlempar dengan darah mengalir dari mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Ini sepertinya bukan karakter Kin Feiyang. Naga langit, tidakkah kau pikir ini aneh? Mengapa hanya ada Kin Feiyang dan tidak ada Raja Serigala bersayap emas atau si gilamu? Kun Peng bergumam. Kau juga menyadarinya. Lagi pula, Kin Feiyang ini terlalu lemah. Bahkan tidak ada satupun bekas luka di tubuhnya sebelumnya. Sepertinya dia tidak tertekan sama sekali. Dewa naga berbisik. Mendengar ini, Kun Peng sekali lagi menatap kaisar setan piton laut. Tiba-tiba, ketika dia melihat darah di sudut mulut kaisar iblis ular laut, pupil matanya langsung mengecil saat dia meraung. Dia bukan Kin Feiyang. Hah. Raungan keras itu membuat semua orang tanpa sadar menatap kosong. Itu benar. Dia memang bukan Kin Feiyang, karena Kin Feiyang memiliki darah naga ungu emas, dan darah orang ini sama dengan darah orang biasa. Kun Peng juga memperhatikan ini dan buru-buru berteriak. Darah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera melihat darah yang dimuntahkan kaisar iblis ular laut. Itu memang bukan darah naga ungu emas. Mustahil. Dong Han Zong juga tercengang pada awalnya. Ketika dia sadar kembali, dia menoleh ke arah raja dan berteriak, apa yang terjadi? Dia memang palsu sejak awal. Kata raja. Palsu. Dong Han Zong bergumam. Dia benar-benar berani bersikap sombong di depan Kin Feiyang palsu begitu lama. Bukankah ini sebuah lelucon? Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tiba-tiba, dia terbakar amarah, penuh kebencian dan kemarahan, lalu melampiaskannya kepada raja. Sang raja berkata dengan acu tak acu, aku ingin memberitahumu sebelumnya, tetapi kamu menyuruhku untuk diam. Apa yang bisa kulakukan? Mendengarnya. Ekspresi Dong Han Zong menegang. Ternyata raja ingin membicarakan hal ini sebelumnya. Lalu di mana Kin Feiyang? Dong King Yuan berkata dengan suara yang dalam. Suasana gembiranya langsung lenyap tanpa jejak. Mereka melarikan diri. Orang-orang yang dikirim oleh yang mulia sedang mengejar mereka. Kata raja. Apa? Kau benar-benar membiarkan mereka lari? Dong Han Zong tiba-tiba mengerutkan kening, tampak sangat garang. Kita tidak punya pilihan lain, mereka terlalu licik. Sang raja mengangkat bahu tak berdaya. Dewa naga melirik Dong Han Zong, menatap raja dan bertanya, bagaimana dengan kekuatan asal? The Origin Force juga diambil oleh mereka. Sang raja mendesah. Dewa naga tercengang. Kun Peng, para anggota pasukan dewa kematian, raja monster, raja binatang, dan orang-orang dari sepuluh keluarga teratas juga tercengang. Mereka lari. Origin Force juga direnggut. Bukankah ini berarti rencananya gagal? Untung. Orang-orang kecil ini telah diselamatkan. Ming Hao, cepatlah pulang bersamaku. Kepala keluarga Ji memandang Ji Ming Hao dan memberi isyarat. Ji Ming Hao dan yang lainnya juga bertingkah sangat aneh, karena ketika mereka melihat ayah mereka datang, mereka tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan, juga tidak menunjukkan kegembiraan karena diselamatkan. Tapi untuk ini, kesepuluh kepala keluarga itu tidak menaruh curiga, karena menurut mereka kesepuluh orang itu mungkin ketakutan. Tetapi kemudian, mereka segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Karena menghadapi teriakan mereka, Dong Zifeng dan yang lainnya bersikap acuh-ta'acuh. Xiao Feng, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Dong Liming berjalan cepat ke arah Dong Xiao Feng, wajahnya penuh kekhawatiran. Raja dan yang lainnya telah memperhatikan Dong Xiao Feng dan yang lainnya, dan sekarang mereka yakin bahwa kesepuluh orang ini pasti penipu. Xiao Feng, jangan takut, ayah ada di sini. Dong Liming berjalan ke arah Dong Xiao Feng dan terus menghiburnya. Bahkan Sang Raja dan yang lainnya tidak mengetahui sebelumnya bahwa kesepuluh orang itu adalah penipu, apalagi kesepuluh kepala keluarga yang melihat anak-anak mereka diselamatkan. Dong Xiao Feng akhirnya bereaksi dan mengangkat kepalanya untuk melihat Dong Liming. Tiba-tiba, Dong Xiao Feng menyeringai, dan aura penghancur tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Xiao Feng. Dong Liming terkejut dan marah. Momen berikutnya. Sebelum dia bisa menghentikannya, Dong Xiao Feng menghancurkan dirinya sendiri di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang mengaktifkan makna mendalam utama mereka untuk menghalangi gelombang penghancuran diri, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Ji Ming Hao dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, menatap semua orang sambil menyeringai, lalu satu persatu menghancurkan diri mereka sendiri. Ming Hao. Tuan Muda Yuan. Xiao Xia. Sepuluh kepala keluarga sangat putus asa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anak-anak ini menghancurkan dirinya sendiri? Dewa naga bergumam, mungkinkah mereka dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa? Teknik pengendalian jiwa. Sepuluh kepala keluarga tercengang sejenak, lalu mereka menjadi marah dan meraung. Pasti seperti ini, Long Chen mengendalikan mereka dan membuat mereka menghancurkan diri sendiri di depan kita, membiarkan kita mengalami perasaan putus asa ini, orang-orang ini terlalu kejam, benar-benar bajingan. Hah. Sang Raja, Raja Dewa, Zizun, Bos Ji dan yang lainnya tercengang. Imajinasi orang-orang ini terlalu kaya. Tidakkah seorang pun mengira bahwa Dong Xiao Feng dan yang lainnya palsu? Berengsek. Siapa kamu? Dong Han Zong kembali sadar, dengan amarah yang mengerikan, dia menerjang ke hadapan Kaisar Iblis Ular Sanca Laut, mencengkeram pakaian Kaisar Iblis Ular Sanca Laut, dan meraung. Haha. Ekspresimu yang jengkel sungguh indah. Kata Kaisar Setan Ular Laut. Kau sedang mencari kematian. Niat membunuh Dong Han Zong meningkat, mengeluarkan pil pemulihan wajah, dan memasukkannya ke mulut Kaisar Iblis Ular Laut. Itu kamu. Sangat cepat. Melihat Raja Iblis Singa Laut yang telah kembali ke wujud aslinya, wajah Kun Peng dipenuhi ketidakpercayaan. 4.553 Karena Kun Peng selalu mengira Kaisar Iblis Piton Laut telah mati di tangan Qin Fei Yang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul di hadapannya dalam keadaan hidup. Dan dia bahkan berpura-pura menjadi Qin Fei Yang dan merusak seluruh rencana. Anda pasti terkejut. Tiba-tiba, suara Kaisar Setan Ular Laut berubah. Chen panjang. Mata Dong Han Zong bergetar. Itu benar. Suara Kaisar Setan Ular Laut adalah suara Long Chen. Iya. Kaisar Iblis Ular Laut berada di bawah kendaliku. Aku sedang berbicara denganmu sekarang. Aku harus mengakui bahwa rencanamu cukup sempurna. Jika itu orang lain, mereka pasti akan jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi sayangnya, kau bertemu kami. Long Chen tertawa. Dong Han Zong mengepalkan tangannya dan meraung, di mana kamu dan Qin Fei Yang bersembunyi. Keluarlah dan lawan aku satu lawan satu jika kau punya nyali. Ini adalah perang antara dua dunia. Siapa yang akan melawanmu satu lawan satu? Kamu sudah dewasa. Jangan mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu sepanjang hari. Akhirnya. Tahukah kamu mengapa rencanamu gagal? Karena orang yang melaksanakan rencana ini tidak cukup pintar. Saya tidak tahu siapa yang membuat rencana ini. Saya tidak tahu siapa yang melaksanakan rencana ini. Tapi aku tahu itu pasti tidak ada hubungannya denganmu, Dong Han Zong. Karena dengan otakmu, kamu tidak akan pernah bisa menghasilkan rencana sebaik itu. Long Chen tertawa. Ledakan. Saat suaranya jatuh, tubuh kaisar setan piton laut juga meledak di tempat. Kaisar iblis ular laut telah lama kehilangan makna utamanya. Ia bahkan tidak memiliki kultifasi alam berdaulat, jadi ledakan dirinya secara alami tidak dapat menyebabkan bahaya apapun bagi orang-orang yang hadir. Namun, sebelum meledak sendiri, perkataan Long Chen membuat Kun Peng, Dewa Naga, sepuluh leluhur, dan anggota pasukan Dewa Kematian memandang Dong Han Zong. Karena orang yang melaksanakan rencana ini adalah Dong Han Zong. Mengapa kamu menatapku? Pasti ada hal lain yang terjadi di sini. Dong Han Zong meraung. Andalah yang melaksanakan rencana itu. Apa lagi yang bisa dilakukan? Kun Peng mengerutkan kening. Dong Han Zong tampak bingung, tetapi tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin bagi mereka untuk menyadari rencana yang begitu cermat. Seseorang pasti telah memberi tahu mereka. Informasi bocor. Kun Peng tertegun. Itu benar. Pasti itu dia. Siapa? Siapa yang memberi tahu mereka? Tonjol bersamaku. Dong Han Zong mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir dan meraung marah. Suara mendesing. Pada saat ini, ratusan mata-mata kembali satu demi satu. Bagaimana? Dewa Naga memandang mereka dan bertanya. Terlalu cepat. Qin Fei Yang memiliki dua kehendak dao surgawi. Kita tidak bisa mengejarnya sama sekali. Sekelompok mata-mata menggelengkan kepala. Mendesah. Dewa Naga mendesah. Mengapa makhluk kecil ini begitu sulit untuk dihadapi? Dan dari manakah masalah ini berasal? Mungkinkah benar-benar ada mata-mata yang membocorkan rahasia Qin Fei Yang dan yang lainnya? Bersikaplah tegas. Selama kau mengaku, aku masih bisa mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Namun, jika kau keras kepala dan aku tahu siapa pelakunya, maka hanya kematian yang menantimu. Wajah Dong Han Zong muram. Dia tahu akibat kegagalan rencananya. Jadi dia harus mencari kambing hitam. Dong Han Zong, aku tidak peduli apakah ada mata-mata atau tidak. Hari ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Itu benar. Anak-anak kami meninggal karenamu. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Sepuluh Patriark berbicara satu demi satu, menatap Dong Han Zong dengan marah. Apa maksudmu mereka mati karena aku? Long Chen lah yang mengendalikan mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Dong Han Zong berkata dengan marah. Ya, memang Long Chen yang mengendalikan mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Tetapi ini juga karena kemampuan eksekusimu kurang baik. Jika kemampuanmu tidak cukup baik, jangan mencoba untuk memamerkannya. Jika itu Lu Yun Feng, hal ini pasti tidak akan terjadi. Kesepuluh Patriark itu meraung. Senjata ilahi berdaulat yang bersembunyi dalam tubuh mereka mulai bergerak. Semuanya, jangan bersikap impulsif. Dong Qing Yuan melihat situasi yang buruk dan segera keluar untuk menenangkan keadaan. Tutup mulutmu. Mengapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Mengapa Anda terus-terusan memberitahu kami apa yang harus kami lakukan? Biarkan aku katakan padamu, kamu tidak bisa lepas dari kesalahan ini. Kesepuluh Patriark itu menatap Dong Qing Yuan dengan muram. Ekspresi Dong Qing Yuan membeku. Kemudian, kemarahan di hatinya tidak dapat dikendalikan. Bukankah kau mengandalkan sepuluh keturunan langsung? Kenapa kau begitu sombong? Tanpa identitas ini, Anda bukan apa-apa. Apakah kalian sudah selesai bertengkar? Tiba-tiba, terdengar suara rendah dan marah. Yang mulia. Kerumunan itu terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat lima sosok berdiri di udara di belakang mereka. Itu adalah Kaisar, Ji Suyi, Putri Peribulan, Lu Ji Ajin, dan Setan Batin. Yang mulia, kapan Anda tiba? Dong Han Zong bertanya dengan takut. Setan dalam mencibir, ketika kau bilang ada mata-mata, kami sudah ada di sini. Melihatmu bertengkar begitu keras, kami tidak ingin mengganggumu. Mata Dong Han Zong bergetar. Dia segera berlari ke arah Kaisar dan berlutut di kehampaan. Yang mulia, izinkan saya menjelaskannya. Diam. Rencananya gagal. Apa yang perlu dijelaskan? Setan dalam mencibir. Anda. Dong Han Zong menatap tajam ke arah Iblis Dalam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin. Apa? Masih mau menggigit? Heart Demon mengerucutkan bibirnya dan menyeringai. Itu kamu. Dong Han Zong tiba-tiba melompat dan menunjuk ke arah Setan Dalam dan Lu Ji Ajin. Hah? Semua orang menatap Dong Han Zong dengan kaget. Apa maksudnya? Iya. Itu kamu. Kaulah yang memberitahu Kin Fe Yang. Dong Han Zong berkata dengan muram. Hah? Semua orang tercengang. Apakah Dong Han Zong ini gila? Menggigit siapapun yang ditemuinya. Tebakan tak berdasar semacam ini sudah cukup untuk dipikirkan. Bagaimana dia bisa mengatakannya dengan lantang? Jika Anda mengatakan bahwa kami membocorkan rencana tersebut, maka pasti ada alasannya. Lalu apa alasannya? Lu Ji Ajin tersadar kembali dan menatap Dong Han Zong. Karena kau membenciku karena telah merampas hak untuk melaksanakan rencana ini. Kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhku. Dong Han Zong meraung. Lu Ji Ajin tertegun dan tersenyum, sekarang setelah kupikir-pikir, itu memang masuk akal. Akui saja. Dong Han Zong mencibir dan menatap Kaisar, yang mulia, mereka telah mengakuinya. Tolong segera berikan perintah untuk membunuh kedua pengkhianat ini. Bodoh. Setan dalam menggelengkan kepalanya. Telinga mana yang mendengar mereka mengakuinya. Seekor anjing yang terpojok dan melompati tembok merupakan reaksi alami, tetapi mereka tidak mungkin sebodoh itu. Jangan bicara omong kosong. Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng sudah bersamaku selama ini. Bagaimana mungkin mereka bisa membocorkan rahasia Kin Fe Yang? Putri Yue Sian mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Apa? Ekspresi Dong Han Zong membeku, dan dia berkata dengan tidak percaya, mereka telah bersamamu selama ini. Apa yang kalian lakukan bersama? Mengapa kamu peduli? Kamu pikir kamu siapa? Apakah saya perlu melapor kepada anda? Putri Yue Sian berkata dengan marah. Dia malah berbicara kepadanya dengan nada bertanya. Apakah dia benar-benar mengira dirinya orang penting? Tidak. Pasti ada sesuatu yang salah. Dong Han Zong menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia menatap Sang Raja dan yang lainnya lalu berkata dengan suara berat, Mungkinkah kalian semua? Kita. Sang Raja dan yang lainnya tercengang. Jilaur berteriak, orang tua ini selalu menjadi orang yang beradab, tetapi hari ini aku tidak bisa menahannya. Apakah kamu anjing sialan, menggigit seseorang yang kau lihat? Kin Fe Yang adalah keturunanmu. Kau pasti sudah lama mengkhianati kerajaan ilahi dan bergabung dengan Kin Fe Yang. Itulah sebabnya mereka tahu rencana kita. Dong Han Zong meraung dengan gila. Benarkah begitu? Kalau begitu, anda harus bertanya pada Yang Mulia. Karena Yang Mulia telah mengirim orang untuk memantau kita selama ini. Yang Mulia harus tahu apakah kita telah membocorkan informasi atau tidak. Sang Raja Dewa mencibir. Pemantau. Dong Han Zong tertegun dan segera menatap Kaisar. Sang Kaisar tampak sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Raja dan yang lainnya sudah menyadarinya. Itu benar. Sejak Raja dan yang lainnya meninggalkan Istana Kekaisaran, dia telah mengirim orang untuk mengawasi Raja dan yang lainnya. Bahkan ketika mereka datang ke Gunung Delapan Abadi, orang-orang ini masih ada di sana. Dan orang-orang yang memantau mereka termasuk di antara ratusan mata-mata. Jika bukan Lu Yun Feng atau Raja, lalu siapa? Siapa yang begitu ingin menyakitiku? Dong Han Zong meraung. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari sepuluh keluarga garis keturunan, tetapi juga para anggota Tentara Dewa Kematian menatapnya dengan jijik di hati mereka. Seorang pria sejati harus berani bertanggung jawab atas tindakannya. Dia tidak seharusnya terus-menerus mengabaikan tanggung jawabnya setiap kali dia menghadapi masalah. Lu Jia Jin tersenyum tipis dan menatap Dong Han Zong, lalu berkata, Memang ada masalah, tapi menurutku itu seharusnya menjadi masalahmu. Masalah saya. Masalah apa yang mungkin saya alami? Saya telah mengikuti rencana Anda langkah demi langkah. Jika ada masalah, maka rencana mula yang bermasalah. Dong Han Zong berkata dengan marah. Dong Han Zong, jangan bicara omong kosong. Long Chen berkata bahwa rencananya sempurna. Kata Kun Peng. Siapa yang memintamu bicara omong kosong? Dong Han Zong menatap Kun Peng dengan marah. Kun Peng mengangkat alisnya. Beraninya dia berbicara seperti itu padanya. Tak peduli apapun, dia tetaplah seorang senior. Dan dia tidak memiliki sikap seperti itu sebelumnya. Seperti yang diharapkan. Sekali orang menjadi gila, sifatnya akan terungkap. Dan begitulah sifat Dong Han Zong. Dia sombong, angkuh, dan memandang rendah semua orang. Ya, ini masalahmu. Saya ingin bertanya, apakah Anda sudah mengkonfirmasi identitas Kin Feiyang sebelumnya? Lu Jia Jin berkata dengan ringan. Konfirmasi identitas Kin Feiyang, Gumam Dong Han Zong. Dia mendonga ke arah Lu Jia Jin dan berkata dengan marah, orang yang membuat kesepakatan dengan Kin Feiyang adalah Tuhan. Aku masih berada di gunung ibu kota kekaisaran. Bagaimana aku bisa memastikannya? Tuhanlah yang harus mengonfirmasikannya. Jadi, Anda tidak mengonfirmasinya. Biarkan saya bertanya lagi, apakah Anda sudah mengonfirmasi identitas Dong Xiaofeng dan sepuluh orang lainnya? Kata Lu Jia Jin. Apakah ada yang salah dengan telingamu? Sudah kukatakan sebelumnya, aku berada di gunung ibu kota kekaisaran sebelum kesepakatan itu. Dong Han Zong meraung. Aku tahu kau ada di gunung ibu kota kekaisaran. Tapi kaulah pelaksana rencana ini. Apa kau tidak memikirkan masalah-masalah ini? Kamu telah berurusan dengan Kin Feiyang dan yang lainnya, dan kamu tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat licik. Bukankah seharusnya kamu lebih memikirkannya untuk mencegah masalah ini? Lu Jia Jin bertanya dengan agresif. Dong Han Zong terdiam sesaat. Memang, dia tidak memikirkan kemungkinan ini sama sekali. 4.554 Lu Yun Feng, apa maksudmu dengan itu? Apakah ada masalah dengan identitas Xiaofeng? Sepuluh kepala keluarga memandang Lu Jia Jin dan bertanya dengan gugup. Aku tidak tahu. Karena aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Tetapi aku berpikir bahwa karena Kin Feiyang dapat membiarkan kaisar iblis ular laut menyamar sebagai dirinya, dia juga dapat membiarkan orang lain menyamar sebagai anakmu. Kata Lu Jia Jin. Peniruan. Kesepuluh kepala keluarga itu saling berpandangan. Dalam kasus tersebut, orang-orang yang menghancurkan diri sendiri di hadapan mereka mungkin bukan anak-anak mereka. Lebih-lebih lagi. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan membunuh anakmu seperti ini. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan dari keluarga inti. Menjaga mereka tetap hidup lebih berharga daripada membunuh mereka. Kata Lu Jia Jin. Apa yang kamu katakan masuk akal? Mereka mungkin belum mati. Mata kesepuluh kepala keluarga itu bergetar, dan secerca harapan menyala di hati mereka. Lu Jia Jin menatap kesepuluh kepala keluarga itu dan berjalan ke hadapan kaisar sambil membungkuk, yang mulia, hamba juga bersalah. Hah. Sang kaisar menatapnya dengan bingung. Kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Orang yang melaksanakan rencana itu bukanlah saya. Putri Yue Sian curiga. Kesalahanku adalah aku tidak memberitahu Dong Han Zong tentang rincian ini. Saya kira orang pintar sepertinya akan mempertimbangkan hal-hal kecil seperti ini, tapi saya tidak menyangka dia akan mengabaikannya. Jika aku memberitahunya hal ini di Istana Kekaisaran dan membuatnya lebih berhati-hati, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Lu Jia Jin menyalahkan dirinya sendiri. Kaisar menatap Lu Jia Jin dengan mata penuh kekaguman. Kemudian, dia menatap Dong Han Zong dan berkata dengan marah, apakah kamu melihatnya? Sebagai orang yang melaksanakan rencana itu, Anda bukan saja tidak merenungkan diri Anda sendiri, tetapi Anda juga secara membabi buta mengabaikan tanggung jawab Anda. Lihatlah Lu Yun Feng, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab. Menghadapinya, apakah kamu tidak merasa malu? Dong Han Zong menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Di empat benua, kamu telah bertarung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Anda harus mengenal mereka dengan baik. Tapi sekarang, kamu benar-benar melakukan kesalahan kecil. Kamu bahkan tidak mengonfirmasi identitas mereka sebelum membuat kesepakatan dengan mereka. Aku sungguh menyesal membiarkanmu melaksanakan rencana ini. Pada saat ini, memang sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa dia mendengarkan desakan Dong Qing Yuan? Mengapa dia tidak menggunakan Lu Yun Feng, yang merupakan jenderal berbakat, alih-alih Dong Han Zong, yang merupakan seorang idiot? Sekarang. Bukan saja rencananya gagal, tetapi dia juga kehilangan sumber energinya. Itu bahkan lebih penting. Dong Xiao Feng dan sepuluh orang lainnya juga tidak dapat menemukan pelakunya. Setelah membuang seratus ribu helai energi asal dan gagal menyelamatkan sepuluh orang, para kepala klan dari sepuluh klan besar pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Yang mulia, saya benar-benar tidak bersalah. Jika aku membuat kesepakatan dengan Qin Fei Yang, aku pasti akan memikirkan hal-hal ini. Namun kali ini, orang yang membuat kesepakatan dengan Qin Fei Yang adalah Raja. Dialah yang tidak memikirkan masalah ini. Apapun yang terjadi, kau tidak bisa menyalahkanku. Dong Han Zong tampak sedih. Bajingan. Sang Kaisar sangat marah. Dia jelas-jelas salah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara bertobat. Dia terus saja berdali dan mengelak dari tanggung jawab. Dia sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Dia benar-benar buta. Bagaimana mungkin dia bisa menempatkan orang seperti itu pada posisi penting? Dong Han Zong, orang yang membuat kesepakatan dengan Qin Fei Yang memang Raja. Tetapi Anda harus memahami satu hal. Anda adalah pelaksana rencana ini. Raja mengikuti rencana Anda. Lebih-lebih lagi. Raja membenci Qin Fei Yang sejak awal. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Sudah tidak mudah bagi Raja untuk menahan niat membunuh di hatinya dan membuat kesepakatan dengan Qin Fei Yang selangkah demi selangkah. Lu Jia Jin menghela nafas. Tapi dia adalah Raja, Raja yang bermartabat. Apakah dia tidak punya otak? Dong Han Zong meraung. Para iblis dalam mengejek, tapi kau wakil komandan pasukan Dewa Kematian. Kenapa kau tidak punya otak? Anda. Dong Han Zong menatap setan dalam dengan marah. Kalau tatapan bisa membunuh, iblis dalam diri sudah pasti akan dieksekusi dengan seribu luka. Kamu diam. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya muka untuk bicara sekarang. Putri Yue Xian berkata dengan marah. Orang ini benar-benar bahan tertawaan. Mata Dong Han Zong bergetar. Menatap mata putri Yue Xian, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk merebut hati wanita ini. Berengsek. Mengapa jadinya seperti ini? Awalnya itu adalah kesempatan untuk terbang, tetapi ternyata sangat memalukan. Raja menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya umumkan. Dalam sekejap, semua orang menatap sang Raja dan menahan nafas. Sebab mereka yang mengenal Raja tahu bahwa ketika Raja menyebut dirinya, Aku, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dengan segera, Dong Han Zong digulingkan sebagai wakil Panglima Pasukan Dewa Kematian. Dong King Yuan digulingkan sebagai Panglima Pasukan Dewa Kematian. Di masa depan, dia akan bertanggung jawab untuk menjaga gerbang gunung ibu kota kekaisaran. Kata sang Raja. Apa? Wajah Dong Han Zong menjadi pucat. Mata Dong King Yuan bergetar. Ia menatap sang Raja dan berkata, Yang mulia, mengapa saya juga dihukum? Tidak tahukah kamu mengapa aku menghukummu? Sang Raja meraung. Jika bukan karena doronganmu, Akankah aku membiarkan Dong Han Zong melaksanakan rencana ini? Jika bukan karena kebodohan Dong Han Zong, Apakah rencana ini akan gagal? Menghukummu sudah merupakan hukuman yang ringan. Kalau bukan karena kesetiaanmu, Aku pasti sudah membunuhmu. Tubuh Dong King Yuan bergetar hebat saat mendengar itu. Ia perlahan jatuh ke tanah, Wajahnya pucat pasi. Putri Yue Sian bertanya, Ayah, siapa yang akan menggantikan Panglima dan Wakil Panglima Pasukan Dewa Kematian? Panglima dan Wakil Panglima akan diumumkan setelah aku berdiskusi dengan ibumu. Untuk saat ini, Raja memandang ke arah iblis dalam dan Lu Jiajin dan berkata, Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, Aku perintahkan kalian untuk memimpin Pasukan Dewa Kematian Untuk melacak keberadaan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ia, Yang Mulia. Keduanya membungkuk dan menjawab. Semua orang di Pasukan Dewa Kematian, Dengarkan baik-baik. Bekerja samalah dengan Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Sang Raja berteriak. Ia, Yang Mulia. Puluhan ribu orang di Pasukan Dewa Kematian berteriak serempak. Para setan dalam dan Lu Jiajin saling berpandangan dengan senyum di mata mereka. Mereka tidak diragukan lagi selangkah lebih dekat ketujuan mereka. Raja memandang Kun Peng dan Dewa Naga dan berkata, Kalian juga harus memimpin Raja Iblis dan Raja Binatang di bawah kalian untuk membantu saudara-saudara. Jangan bersikap bodoh seperti Dong King Yuan. Oke. Keduanya mengangguk. Pada saat ini, status Iblis Batin dan Lu Jiajin meningkat dengan selisih yang besar. Karena bukan hanya Pasukan Dewa Kematian saja, bahkan Kun Peng dan Dewa Naga pun harus mendengarkan mereka. Kekuatan terkuat di Dinasti Tengah adalah Pasukan Dewa Kematian, Wilayah Laut Kun Peng, dan Pegunungan Naga Langit. Sekarang ketiga kekuatan ini berada di tangan setan dalam dan Lu Jiajin, bukankah itu berarti mereka menguasai hampir setengah dari Dinasti Tengah? Lebih-lebih lagi. Keluarga utama juga berada di bawah kendali setan dalam dan Lu Jiajin. Karena pusat kekuatan kehendak surga dari keluarga utama ada di regu ke-10, tepat di bawah mereka berdua. Jadi, saat ini, hanya sepuluh klan keluarga langsung besar dan klan keluarga cabang yang tidak diketahui yang tersisa. Keluarga sampingan tidak perlu diganggu. Dan sepuluh keluarga utama ingin berhubungan baik dengan Iblis Dalam. Jadi, mereka berdua berada di puncak kekuasaan mereka di Dinasti Tengah. Jangan mengecewakanku. Raja memandang setan batin dan berkata, Kami akan melakukan yang terbaik. Keduanya membungkuk. Raja tersenyum dan menatap Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan, lalu mendengus dingin, sampah tak berguna. Kemudian, dia membuka terowongan ruang angkasa dan pergi bersama Jisui. Lu Yun Feng, Ming Hao, aku serahkan semuanya padamu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya. Sepuluh leluhur berkumpul dan memandang Xin Mo dan Xin Mo. Lu Jiajin tersenyum, Selama mereka masih hidup, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih. Sepuluh ketua DPR mengucapkan terima kasih kepadanya dan menatap ke arah keduanya, sambil tertawa dingin, pantas saja mereka dihukum. Kemudian mereka membuka terowongan luar angkasa dan pergi. Setelah melihat mereka pergi, Lu Jiajin menoleh ke arah raja dan tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa. Raja Dewa melambaikan tangannya dan melirik Dong Han Zong, lalu mendengus dingin, Selama kamu tidak senang, usaha kami hanya akan sia-sia. Raja Dewa, kau orang yang hebat. Jangan repot-repot dengan dua anjing liar. Setan dalam diri tertawa. Siapa yang kau panggil anjing liar? Dong Han Zong mendonga dan menatap setan dalam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu perlu bertanya? Selain kamu dan gurumu, siapa lagi yang bisa kumaksud? Setan-setan dalam batin menatapnya dengan tatapan mengejek. Ledakan. Dong Han Zong berdiri dan membuka domain yinkun miliknya. Aura mengerikan pun muncul. Tetapi, auranya hanya dapat mengintimidasi orang lain. Bagi setan dalam, hal itu tidak ada pengaruhnya. Apakah kamu ingin bertarung? Para iblis dalam menyeringai dan berteriak, Tentara Dewa Kematian, patuhi perintahku. Para anggota pasukan Dewa Kematian saling memandang dan tidak ragu-ragu lama-lama. Mereka bergegas maju dan berdiri di belakang iblis dalam. Meskipun mereka sedikit takut dengan kekuatan Dong Han Zong, Kaisar telah memerintahkan bahwa mereka harus mematuhi perintah kedua bersaudara itu. Coba dan lihat apakah domain yinkun milikmu dapat menahan serangan seluruh pasukan Dewa Kematian. Para setan dalam memandang Dong Han Zong dan mencibir. Berani sekali kau. Mendengar itu, raut wajah Dong King Yuan berubah. Ia buru-buru bangkit dan menatap pasukan Dewa Kematian sambil berteriak. Namun para anggota Tentara Dewa Kematian bersikap acuh-ta'acuh. Dong King Yuan, apakah kamu pikir kamu masih panglima pasukan Dewa Kematian? Anda hanya orang biasa yang menjaga gerbang gunung ibu kota Kekaisaran. Tidak, aku seharusnya memanggilmu anjing penjaga. Semuanya, patuhi perintahku. Jangan lupa bawa tulang untuk mereka saat kalian memasuki gunung ibu kota Kekaisaran. Lagipula, anjing penjaga harus diberi makan agar punya kekuatan untuk menjaga gerbang. Benarkan. Setan dalam tertawa tanpa ampun. Para anggota pasukan Dewa Kematian, para raja monster dari wilayah Laut Kunpeng, dan para raja binatang dari pegunungan Naga Langit tak dapat menahan tawa ketika mendengarnya. Sang raja dan yang lainnya pun tak dapat menahan tawa. Kau terlalu memalukan. Putri Peribulan pun menatap setan batin tanpa berkata apa-apa. Bahkan wajah Kunpeng dan Dewa Naga pun merah. Itulah sebabnya orang berkata bahwa seseorang tidak boleh terlalu sombong. Jika tidak, saat mereka dalam masalah, orang lain akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar mereka. Untung. Mereka bersikap netral dan tidak berpartisipasi dalam pertikaian antara keempatnya. Kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir seperti Dong King Yuan dan Iblis Dalam. 4.555 Kota Angin Hijau Qin Feiyang dan Long Chen mengubah penampilan mereka dan dengan mudah memasuki kota dengan perintah yang diabadikan. Begitu mereka kembali ke Kota Angin Hijau, itu berarti mereka siap untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Dalam pertempuran Lembah Seribu Setan, Sigila menggunakan kekuatan jahat Lembah Seribu Setan untuk menghancurkan 200 ribu helai energi asal di tangan Putri Peribulan. Pada saat yang sama, Qin Feiyang menyandera Putri Peribulan dan memperoleh lebih dari 330 ribu helai energi asal. Dan sebelum itu, Long Chen membuat gerakan yang kuat dan membunuh sembilan komandan di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Selain itu, selama kurun waktu ini, mereka pertama kali membantai Pegunungan Naga Langit dan memperoleh lebih dari 400 ribu warisan hukum Pamungkas. Sekarang, mereka menggunakan Dong Xiao Feng dan yang lainnya untuk mendapatkan 100 ribu helai energi asal. Bisa dikatakan demikian. Dinasti Tengah menderita kerugian besar. Sebaliknya, Qin Feiyang dan yang lainnya menghasilkan banyak uang. Seperti kata pepatah. Berhentilah saat Anda masih unggul. Setelah mendapatkan begitu banyak penghasilan, tentu saja mereka harus memanfaatkan sumber daya ini sebaik-baiknya dan terus meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Lebih-lebih lagi. Setelah pelajaran ini, Kaisar pasti akan sangat berhati-hati di masa mendatang. Dengan kata lain, tidak akan mudah untuk terus berkomplot melawan Kaisar dan dinasti Tengah. Jadi, daripada membuang-buang waktu memikirkan masalah-masalah ini, lebih baik menenangkan diri dan berkultivasi selama beberapa waktu. Bagaimanapun juga, kekuatan adalah raja. Betapapun pintarnya seseorang, jika berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar, itu tidak ada gunanya. Ini terlalu gila. Bajingan-bajingan ini, apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi mereka? Mereka tidak hanya memperoleh 100 ribu untai energi asal, tetapi mereka juga mempermainkan Kaisar dan yang lainnya. Apakah mereka mencoba menentang surga? Di kota. Qin Fei Yang dan Long Chen berjalan santai di jalanan. Mendengarkan pembicaraan di sekitar mereka, sudut mulut mereka tak kuasa menahan senyum. Kecepatan sentral dinasti dalam menyebarkan berita sungguh mengagumkan. Mereka baru saja kembali ke Green Wind City dan beritanya sudah menyebar di kota itu. Mendesah. Dosa apa yang mereka lakukan? Hanya segelintir bocah nakal yang masih awam dan telah menimbulkan kekacauan di kerajaan suci kita. Saya sungguh mengagumi para petinggi dari gunung ibu kota Kekaisaran. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi dengan kekuatan dan tenaga yang mengerikan. Namun sekarang, mereka telah dikalahkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya berulang kali. Tidak. Qin Fei Yang dan yang lainnya hanya mempermainkan petinggi-petinggi gunung ibu kota Kekaisaran seperti monyet. Sepanjang jalan. Di sebuah kedai teh kecil. Beberapa pria dan wanita muda duduk bersama, minum teh sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Itu benar. Sejak mereka menerobos masuk ke dinasti tengah, tak pernah ada hari yang damai. Setiap hari, saya mendengar tentang perbuatan mulia mereka. Aku penasaran kapan dinasti tengah akan damai lagi. Taiping. Ini lebih sulit daripada naik ke surga. Tidakkah kau lihat bahwa Qin Fei Yang bertekad untuk tidak pergi sampai dia menghancurkan dinasti tengah? Sejujurnya, saya benar-benar bingung. Apakah kami pernah menyinggung perasaannya? Mengapa dia menargetkan kita? Semua orang di kedai itu mengernyitkan dahinya. Ketika Qin Fei Yang dan Long Chen melewati kedai teh dan mendengar diskusi ini, ada sedikit kecurigaan di wajah mereka. Orang-orang biasa di dinasti tengah tidak tahu tentang perseteruan antara kerajaan ilahi dan alam awan langit. Mereka yang menyerbu alam awan langit sebelumnya semuanya berasal dari empat benua besar. Dan para raja dari empat benua besar, raja ilahi, dan para penguasa tertinggi semuanya berada di bawah perintah kerajaan ilahi. Orang-orang biasa di dinasti tengah mungkin tidak mengetahuinya. Long Chen bergumam. Qin Fei Yang merenung dan tiba-tiba mengirimkan suaranya, mengapa kita tidak mencoba dan melihat bagaimana reaksi mereka ketika mereka mengetahui kebenarannya. Ide bagus. Saya juga ingin melihat apakah orang-orang biasa di dinasti tengah sama dengan Kaisar, Dong Qingyuan, dan Dong Han Zhong, yang melihat alam awan langit sebagai peradaban yang lebih rendah dan meremehkan kita. Long Chen mengangguk. Keduanya saling memandang dan memasuki gang samping. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, pil hantu muncul dan dengan cepat berubah menjadi wajah baru yang aneh. Segera setelah. Keduanya berbalik dan berjalan keluar gang, memasuki kedai teh, menemukan tempat di dekat jendela, dan duduk berhadapan. Teh apa yang ingin kamu minum? Seorang pelayan berlari dan bertanya sambil tersenyum. Apa saja baik-baik saja. Long Chen tersenyum sedikit. Oke. Pelayan itu mengangguk. Di kedai teh kecil ini sebenarnya tidak ada teh yang enak ditemukan, yang penting bisa diminum. Setelah beberapa saat, pelayan itu berlari sambil membawa teko teh dan dua mangkuk teh, dan berkata dengan senyum menyanjung, selamat menikmati. Setelah itu, dia berbalik dan melanjutkan menyibukkan dirinya. Qin Fei Yang menuangkan dua mangkuk, mendorong satu mangkuk di depan Long Chen, dan berkata sambil tersenyum, cobalah. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia bukan orang yang sok penting. Dia tidak harus minum teh yang nikmat. Faktanya, daun teh biasa, kadang-kadang dicicipi dengan hati-hati, memiliki rasa yang berbeda. Tidak apa-apa. Ada rasa manis dalam kepahitan. Ini seperti kehidupan, rasa manis muncul setelah kepahitan. Setelah mencicipinya, Long Chen berkata sambil tersenyum. Anda benar-benar orang yang berbudaya. Hanya dengan seteguk teh, Anda dapat memahami filosofi kehidupan. Qin Fei Yang tertawa. Kamu menertawakanku. Long Chen menggelengkan kepalanya, melirik tamu-tamu di meja lain, dan sengaja meninggikan suaranya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu apakah dendam antara Qin Fei Yang dan kerajaan ilahi kita benar atau tidak. Dia sengaja mengatakan hal ini kepada yang lain. Orang-orang di kedai teh itu sedang membicarakan hal ini saat ini. Mendengar kata-kata Long Chen yang tiba-tiba, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, lalu segera menatap Long Chen. Melihat kesempatan itu, Qin Fei Yang buru-buru memberi isyarat kepada Long Chen agar tetap diam, dan berbisik, jangan bicara omong kosong. Setelah itu, dia menatap tamu-tamu lain dan berkata sambil tersenyum minta maaf, maaf, saudaraku suka bicara omong kosong saat minum. Jangan dimasukkan ke hati. Hah. Minum. Semua orang tercengang. Bukankah dia sedang minum teh? Apakah teh yang diminumnya terbuat dari anggur? Dia jelas-jelas sedang membodohi mereka. Apa yang ingin dia tutupi? Maaf, maaf. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf lagi, lalu berpura-pura marah, menatap Long Chen, dan berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Ya, ya, ya. Long Chen menganggup berulang kali dan berkata sambil tersenyum malu, lain kali aku akan berhati-hati. Keduanya bergemas satu sama lain, yang membuat orang-orang di kedai itu semakin penasaran. Akhirnya, ada seorang pemuda berpakaian putih yang mengira dirinya adalah seorang pria berpenampilan menarik. Dia mengambil cangkir tehnya dengan anggun dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Saudara-saudara, bolehkah saya duduk dan berbicara? Kau memakan umpannya begitu cepat? Qin Fei Yang tersenyum diam-diam, menatap pemuda berpakaian putih itu dengan curiga, dan bertanya, apakah kami mengenalmu? Tidak. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, tapi memang sudah takdir untuk bertemu. Kamu benar-benar tahu cara berteman. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan mengulurkan tangannya sambil berkata, Duduklah. Terima kasih. Pemuda berpakaian putih itu mengucapkan terima kasih, lalu duduk di samping keduanya, dan mulai berbicara dengan sopan. Qin Fei Yang terdiam, dan berkata, Jangan terlalu sopan. Jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Kakak, kamu sangat terus terang. Pemuda berpakaian putih itu tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, baru saja, kalian berdua mengatakan bahwa Qin Fei Yang memiliki dendam terhadap kerajaan ilahi kita. Apa itu? Apakah ada? Saya kira tidak demikian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya cepat. Saudaraku, kita semua orang yang berakal sehat. Mengapa kamu berpura-pura? Pemuda berpakaian putih itu tampak tak berdaya. Ini. Qin Fei Yang tampak ragu-ragu. Kamu seorang pria, tidak bisakah kamu bersikap ragu-ragu? Apa masalahnya? Seorang wanita menawan berusia tiga puluhan berkata dengan tidak senang. Dia tidak tahan dengan cara Qin Fei Yang melakukan sesuatu. Saya tidak ragu-ragu, tapi ini masalah serius. Saya tidak berani membicarakannya. Lagipula, kami hanya kabar angin. Jangan dianggap serius. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kupikir itu sesuatu yang serius. Itu hanya kabar angin. Desas-desus, apa yang kamu takutkan? Benar sekali. Kakak, ceritakan saja pada kami. Kami benar-benar penasaran. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu bisa menceritakan sebuah kisah kepada kami. Semua orang berkata. Bahkan pemilik kedai teh kecil dan pelayannya memandang Qin Fei Yang dengan penuh harap. Ini. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Kabar angin. Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan penuh minat. Aku bisa memberitahumu hal ini, tapi kamu tidak boleh menyebarkannya, karena itu akan memengaruhi reputasi dinasti tengah. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Serius banget. Semua orang terkejut dan semakin penasaran. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu tahu dari mana Qin Fei Yang ini berasal? Aku pernah mendengar tentang ini. Dia tampaknya berasal dari tempat kecil bernama Alam Tianyun. Seseorang berkata, Ya. Tidak hanya Qin Fei Yang, Mat Man Mo, Long Chen, Raja Serigala Sayap Emas, Leluhur Iblis, Mu Qing, Mu Tianyang, dan yang lainnya semuanya berasal dari Alam Tianyun. Dan dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Raja diperintahkan untuk menyerang Alam Tianyun. Dengan kedatangan pasukan kerajaan ilahi kita, rakyat Alam Tianyun terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan ada satu benua yang tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Semuanya mati mengenaskan. Kata Qin Fei Yang. Ada hal seperti itu. Semua orang terkejut. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi konon invasi pertama tidak cukup, jadi mereka melakukan invasi kedua kalinya. Tetapi kali ini mereka sangat tidak beruntung. Karena pada saat itu, Qin Fei Yang dan kelompoknya dari Alam Tianyun bangkit dan berkuasa. Kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka tidak hanya menekan para jenius dari empat benua, tetapi mereka juga menghentikan invasi kerajaan ilahi kita. Dikatakan bahwa bahkan penguasa kerajaan ilahi kita secara pribadi datang ke Alam Tianyun pada saat itu. Namun, karena suatu alasan, penguasa kerajaan ilahi kita tidak membunuh orang-orang ini. Kemudian, orang-orang ini mulai membalas dendam kepada kita. Mereka menyebar ke kerajaan ilahi, membunuh orang-orang hingga ke empat benua, menghancurkan ras binatang, ras laut, dan membuat ras manusia, ras naga ilahi emas ungu, dan ras dewa menderita kerugian besar. Tapi itu tidak cukup. Mereka membunuh untuk mencapai dinasti pusat dan mencoba menumbangkan seluruh kerajaan ilahi kita. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh kedai menjadi sunyi-senyap. Semua orang terkejut. Bahkan penguasa negara ilahiyah mereka yang datang langsung ke Alam Awan Langit pun tak kuasa membunuh orang-orang ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini lelucon? Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi penguasa kerajaan ilahi. Itu memang berita yang mengejutkan. Tidak heran mereka berdua menyembunyikannya. Jika berita ini tersebar di sentral dinasti, seberapa besar sensasi yang ditimbulkannya? 4.556 Pikirkan saja itu. Penguasa datang ke Alam Awan Langit secara langsung tetapi gagal membunuh orang-orang kecil ini. Sungguh memalukan. Itu sungguh akan mempengaruhi reputasi kerajaan ilahi. Seseorang bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa Raja dan yang lainnya menyerbu Alam Awan Langit atas perintah. Siapa yang memerintahkan mereka? Tentu saja, dia adalah penguasa kerajaan ilahi kita. Bagaimanapun, bahkan Tuhan Penguasa kita telah datang ke Alam Awan Langit secara langsung. Kinfei yang terdiam. Sangat terkejut. Seseorang bisa saja menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Siapa yang bisa memberi perintah kepada Raja, Raja Ilahi, dan Zizun? Mengapa? Alam Awan Langit adalah tempat yang sangat kecil. Mengapa penguasa membiarkan Raja dan yang lainnya menyerbu? Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu alasan mengapa kerajaan ilahi menyerbu Alam Awan Langit. Ini sungguh aneh. Mustahil untuk menyerbu Alam Awan Langit tanpa alasan. Semua orang mengerutkan kening dan berpikir keras. Hei, hei, hei. Jangan menganggapnya terlalu serius. Ini hanyalah sebuah cerita yang kami ceritakan ketika kami tidak punya kegiatan apapun. Kinfei yang buru-buru berkata. Cerita. Saya merasa itu bukan sebuah cerita. Alam Awan Langit. Benua ajaib macam apa ini? Benua ini bisa melahirkan begitu banyak monster. Semua orang bergumam. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Mata Kinfei yang sedikit berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kita tidak bisa menilai kekuatan Alam Awan Langit. Pikirkanlah, jika Alam Awan Langit sangat kuat, ketika kerajaan ilahi kita pertama kali menyerbu, apakah orang-orang di Alam Awan Langit akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Itu benar. Makhluk-makhluk dari empat benua dapat menjerumuskan penduduk Alam Awan Langit ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, apalagi dinasti pusat kita. Tampaknya Alam Awan Langit hanyalah peradaban rendahan. Seseorang tertawa meremehkan. Kinfei yang dan Longchen saling memandang. Empat kata ini benar-benar membuat orang marah dari lubuk hati mereka. Longchen berkata dengan tenang, Alam Awan Langit mungkin tidak kuat, tetapi bukankah agak tidak pantas menggunakan kata-kata peradaban rendahan untuk mempermalukan mereka. Peradaban rendahan hanyalah sekumpulan sampah. Mereka hanya membuang-buang makanan. Mereka sama sekali tidak layak dihormati. Hanya bangsa Tuhan kita yang layak disebut sebagai peradaban maju, kata bangsa Tuhan. Semua orang yang ada di dalam kedai itu, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, pada saat ini, semuanya memperlihatkan tatapan mata yang amat meremehkan. Mendesah. Kinfei yang mendesah diam-diam. Kinerja orang-orang ini cukup mengecewakan. Semua makhluk di berjuta-juta dunia seharusnya setara, jadi mengapa orang-orang dinasti tengah memiliki rasa superioritas seperti itu? Dia. Long Chen mengerutkan kening. Saudara laki-laki. Pemuda berpakaian putih menepuk bahu Long Chen dan berkata sambil tersenyum, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang akan berdebat denganmu karena dunia memang seperti ini. Yang kuat akan bertahan hidup. Alam awan langit lebih lemah dari kerajaan ilahi kita, jadi mereka harus berlutut di kaki kita dan menundukkan kepala. Long Chen mengangkat alisnya tanpa jejak. Hanya karena alam awan langit lebih lemah dari kerajaan ilahi, mereka harus berlutut. Logika macam apa itu? Wajah orang-orang ini sungguh menjijikkan. Aku tahu kamu bersimpati pada mereka, tapi percayalah, orang lemah tidak pantas mendapatkan simpati sama sekali. Meskipun Qin Fei Yang dan orang-orangnya membuat banyak ributan di dinasti tengah kita, saya yakin cepat atau lambat, mereka akan membayarnya dengan nyawa mereka. Seorang pemuda tersenyum percaya diri. Untungnya, temperamen Qin Fei Yang dan Long Chen relatif stabil. Kalau serigala bermata putih itu, mungkin dia akan langsung melakukan pembantaian di tempat setelah mendengar kata-kata itu. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum, lalu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Sudahlah, jangan bahas topik ini lagi, nanti bencana bisa keluar dari mulut kita. Tapi bagaimana ini mungkin? Berita sensasional seperti itu pasti menyebar seperti api. Sekalipun berita ini palsu, hal itu tidak dapat menghentikan orang-orang untuk bergosip. Jadi, meski mereka tidak berbicara keras, mereka tetap berbisik-bisik. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Karena mereka sudah mendapat jawaban, mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Mereka bangkit, membayar tagihan, dan pergi. Di jalanan, Long Chen tersenyum tipis dan berkata, Bagaimana perasaanmu? Merasa. Qin Fei Yang melirik orang-orang yang lewat. Matanya yang dingin tampak seperti sedang melihat mayat. Diam-diam dia tersenyum dan berkata, Sekarang di dinasti tengah, tidak ada yang bisa menghentikan langkah dan tekadku untuk menggulingkan dinasti tengah. Long Chen tersenyum tipis. Tampaknya setelah pemahaman ini, Qin Fei Yang telah sepenuhnya kehilangan simpatinya terhadap orang-orang dinasti tengah. Dinasti tengah. Mereka pantas mendapatkannya. Salam untuk kedua tuan. Ketika mereka tiba di istana tuan kota, dua pengawal di pintu segera menundukkan kepala memberi hormat. Selama kami pergi, bagaimana keadaan Green Wind City? Long Chen pura-pura bertanya. Selain kelompok Qin Fei Yang dimana-mana, kota angin hijau masih dapat dianggap damai. Tetapi, ketika penjaga itu mengatakan hal ini, dia tampak sedikit ragu-ragu. Tapi apa? Long Chen curiga. Setengah jam yang lalu, penguasa kota-kota naga terbang, Dong Da Qian, datang ke rumah penguasa kota kami secara langsung dan mengatakan bahwa dia sedang mencari penguasa kota muda. Tuan kota muda pada awalnya tidak ingin melihatnya. Namun Dong Da Qian terus mengganggunya, jadi Tuan kota muda hanya bisa menemuinya. Namun hingga saat ini, Dong Da Qian belum keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kedua penjaga itu berkata dengan sedikit khawatir. Dong Da Qian. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Bukankah Dong Da Qian selalu membenci Ji Xiao Wu? Mengapa dia berinisiatif datang ke Green Wind City untuk mencari Ji Xiao Wu? Tuan-tuan, kami tidak punya banyak kekuatan, jadi kami tidak berani bertanya. Mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya? Kedua penjaga itu menatap Qin Fei Yang dan Long Chen dengan memohon. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, di mana mereka sekarang? Mereka seharusnya ada di Aula Konferensi. Salah satu penjaga berpikir sejenak dan berkata, Oke. Jangan khawatir, kami akan pergi dan melihatnya. Qin Fei Yang menghibur mereka, lalu memasuki Istana Tuan Kota bersama Long Chen dan berjalan santai menuju Aula Konferensi. Setelah sekian lama bersembunyi di Istana Tuan Kota, Qin Fei Yang cukup mengenal semua tempat di Istana Tuan Kota, jadi dia tahu lokasi Aula Konferensi. Setelah beberapa saat, sebuah Aula yang mempesona memasuki mata Qin Fei Yang dan Likie. Aula itu tingginya lebih dari 10 meter dan meliputi area seluas ratusan kaki. Itu adalah bangunan paling megah di City Lord Mansion. Pada saat ini, pintunya ditutup. Di luar gerbang, ada lebih dari selusin penjaga. Mereka semua memegang tombak di tangan mereka sambil menatap gerbang yang tertutup rapat. Bahkan dari jauh, orang bisa merasakan rasa tidak sabar dari tubuh mereka. Suasananya masih tegang. Long Chen bergumam dan menatap Aula dengan curiga. Apa yang dibicarakan mereka berdua di Aula? Tiba-tiba, Long Chen menoleh ke arah Kinfei Yang dan bertanya diam-diam, apakah menurutmu Ji Xiaohu akan menghianati kita di masa depan? Aku tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menambahkan, tetapi aku bersedia mempercayai fisika kakak senior gila. Aku benar-benar iri pada lunatic karena memiliki saudara sepertimu yang mempercayainya tanpa syarat. Long Chen tertawa diam-diam. Kinfei Yang sedikit terkejut, lalu menoleh dan menatap Long Chen dengan aneh, lalu berkata dengan curiga, kamu masih tidak menganggap dirimu sebagai orang luar, kan? Saat ini, dia memiliki kepercayaan 100% pada Long Chen. Terlebih lagi, kepercayaannya pada Long Chen sudah sangat jelas. Namun, tampaknya orang ini tidak merasakannya. Jangan menatapku seperti itu, aku agak bingung. Long Chen tersenyum. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu panik? Kinfei Yang terdiam, meletakkan tangannya di bahu Long Chen, dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir, kita adalah saudara seumur hidup. Kami percaya padamu, dan kamu bisa percaya pada kami. Jangan terlalu lembek, oke. Saya merinding. Long Chen tanpa ampun menepis tangan Kinfei Yang, tetapi ada senyuman di sudut mulutnya. Saudara seumur hidup, kalimat ini sungguh menyentuh. Pada saat yang sama, hal itu tampaknya membuatnya sedikit malu. Selama percakapan, keduanya berjalan ke depan Ola. Lebih dari selusin penjaga di pintu kuali emas tidak memperhatikan mereka sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Sangat gugup. Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Siapa itu? Lebih dari selusin orang tiba-tiba gemetar, dan dengan cepat berbalik menatap Kinfei Yang dan Long Chen dengan ganas. Namun saat melihat Kinfei Yang dan Long Chen, belasan orang lainnya tercengang, lalu buru-buru membungkuk memberi hormat, salam untuk kedua Tuan. Dan, seolah melihat penyelamat mereka, kekhawatiran di wajah mereka langsung lenyap. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Kinfei Yang melambaikan tangannya, menatap ke arah Ola, dan bertanya, apa yang mereka bicarakan di dalam. Aku tidak tahu. Sejak Tuan Muda Kota memasuki Ola, tidak ada suara apapun dari dalam. Kami menduga mungkin ada domain terbatas yang kedap suara di dalam sekarang. Kata seorang penjaga. Domain terbatas kedap suara. Kinfei Yang tercengang. Meskipun Ji Xiaohu dan Dongda Kian adalah kakek dan cucu, dengan kebencian di antara mereka, tidak perlu mendirikan domain terbatas yang kedap suara. Kamu tidak mengetuk pintu? Long Chen bertanya. Tidak. Karena kami tidak merasakan fluktuasi pertempuran di dalam. Sekelompok penjaga menggelengkan kepala. Bodoh. Karena mungkin ada domain terbatas yang kedap suara, mungkin ada domain terbatas yang menghalangi fluktuasi pertempuran. Jika memang begitu, bahkan jika Dongda Kian membunuh Ji Xiaohu di dalam, kamu tidak akan mendengar apapun. Kinfei Yang menatap sekelompok orang itu dan berteriak dingin, lalu melangkah menuju gerbang. Ji Xiaohu tidak bisa mati sekarang. Dan dia tidak bisa jatuh ke tangan Dongda Kian. Karena Ji Xiaohu mengetahui terlalu banyak rahasia mereka. Kalau dia tidak sanggup menanggung siksaan itu dan mengungkap identitasnya, bisa jadi akan timbul masalah besar. Pada saat yang sama, ketika sekelompok pengawal mendengar kata-kata Kinfei Yang, hati mereka merasa lega lagi. Apakah mereka tidak memikirkan hal ini? Kalau benar-benar terjadi apa-apa kepada Tuan Kota Muda, mereka tidak akan bisa memaafkannya bahkan jika mereka mati. Karena Tuan Muda Kota memperlakukan para penjaga dan pembantu dengan sangat baik. Ia memperlakukan mereka seperti keluarganya sendiri. Kinfei Yang berjalan ke arah gerbang, mengangkat lengannya, dan mendorong gerbang itu sekuat tenaga, namun gerbang itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah terkunci oleh sesuatu. Ini. Melihat pemandangan ini, gerombolan pengawal itu makin ketakutan. Kalau hanya sekedar diskusi biasa, bagaimana gerbangnya bisa dikunci. 4557. Kinfei Yang mengerutkan kening. Ledakan. Momen berikutnya. Kekuatan hukum yang mengerikan muncul dan meledak ke arah pintu aula utama. Disertai bunyi retakan yang keras, pintu pun hancur. Adegan yang menyebalkan ini memasuki garis pandang Kinfei Yang dan yang lainnya. Dia melihat seorang lelaki tua berusia lima puluhan duduk di singgah sana di puncak aula dengan aura mendominasi. Di bawah, seorang pemuda berusia dua puluhan tergeletak di tanah dengan darah bercucuran. Tak ada bagian tubuhnya yang utuh. Bahkan bisa dikatakan ia sudah tak dapat dikenali lagi. Tuan Kota Muda. Melihat kejadian itu, raut wajah sekumpulan pengawal pun berubah drastis dan mereka pun bergegas masuk ke dalam aula utama. Tetapi, sebuah penghalang muncul di depan mereka, menghalangi mereka mendekat. Dongdakian, apa yang kau lakukan pada Tuan Kota Muda? Sekelompok orang menjadi marah. Memang ada penghalangnya. Kelalaian merekalah yang menyebabkan Tuan Kota Muda menderita, penghinaan, semacam itu. Itu benar. Dua orang di dalamnya adalah Dongdakian dan Ji Xiaohu. Orang yang duduk di atas adalah Dongdakian. Yang tergeletak di tanah adalah Ji Xiaohu. Melalui penghalang, Kinfei yang melirik Ji Xiaohu. Cedera Ji Xiaohu saat ini sangat serius. Belum lagi tubuhnya yang terluka parah, laut kinya juga hancur, dan ada luka seukuran kepalan tangan di perut bagian bawahnya. Darah mengalir keluar, dan seluruh tubuhnya seperti genangan lumpur. Mungkin bahkan tulang-tulang di tubuhnya telah hancur. Pada saat yang sama, Dongdakian, yang duduk di atas, juga memandang Kinfei yang dan yang lainnya di luar pintu dengan wajah tercengang. Dia tidak menyangka ada orang yang bisa mendobrak pintu Aula Utama. Karena ini adalah kota angin hijau, kota yang sangat kecil, dan penjaga istana Tuan Kota tidak begitu baik. Sebelum datang, dia juga mengirim seseorang untuk menyelidiki mansion Tuan Kota. Dia tahu bahwa ada beberapa penahbis baru di istana Tuan Kota. Tetapi para penahbis ini tidak menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Kin Dage, selamatkan aku. Pada saat yang sama. Ji Xiaohu mendengar gerakan di luar, menoleh dengan lemah, menatap Kinfei yang yang berdiri di luar pintu, dan berteriak tanpa suara. Itu benar. Sekarang, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Minggir. Kata Kinfei yang. Kelompok penjaga di depan segera mundur ke samping. Mengikuti dengan saksama. Kinfei yang melangkah maju dan menghancurkan penghalang dengan satu serangan telapak tangan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Dong Dageian mengecil. Bagaimana bisa penghalang yang telah ia buat dapat dengan mudahnya dihancurkan? Mungkinkah kekuatan orang ini lebih kuat darinya? Tuan Kota Muda. Penghalang itu hancur. Sekelompok penjaga segera bergegas menuju Ji Xiaohu. Namun, tepat pada saat ini, Dong Dageian tiba-tiba berdiri, bergegas ke Ji Xiaohu, mencengkram leher Ji Xiaohu, dan memutarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Para penjaga berteriak dengan marah. Dong Dageian berkata sambil tersenyum sinis, keluar dari sini, atau aku akan membunuhnya. Berani sekali kau. Kelompok penjaga meninggalkan Aula satu demi satu. Namun, Kinfei yang dan Long Chen menolak untuk mengalah. Tuan Konsekrator, Tuan Kota Muda ada di tangan mereka. Jangan gegabuh. Sekelompok penjaga menatap mereka berdua dengan panik. Beberapa dari mereka bahkan menarik Kinfei yang dan Li Wu Yu kembali. Melepaskan. Kinfei yang melotot ke arah mereka. Orang-orang yang menariknya sedikit mengecilkan lehernya dan segera melepaskannya. Kinfei yang menatap Dong Dageian dan berkata sambil tersenyum tipis, lebih baik bertemu langsung denganmu daripada mendengar tentangmu. Kalian adalah para pentah bis baru yang diundang oleh bajingan kecil ini. Dong Dageian mencibir. Iya. Kinfei yang menganggup dan berkata dengan ringan, kami adalah teman lama kakeknya. Sangat sulit baginya untuk tinggal di kota Kingfeng sendirian, jadi kami datang untuk membantunya. Dong Dageian memandang Kinfei yang dan Li Wu Yu. Tidak ada aura yang kuat pada mereka. Namun, orang ini benar-benar dapat menghancurkan penghalangnya dengan satu serangan telapak tangan. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Tapi itu tidak masalah. Tak peduli sekuat apapun dia, lalu kenapa? Selama Ji Xiaohu ada di tangannya, pihak lain harus menahan diri. Dong Dageian berkata dengan bangga, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau melawan aku? Tentu saja. Dong Dageian, penguasa kota Feng yang, kakek Ji Xiaohu. Kinfei yang tersenyum tipis. Dong Dageian berteriak, beraninya kau menghalangi jalanku padahal kau tahu. Minggirlah. Minggirl. Kamu benar-benar berani. Meskipun kamu adalah kepala keluarga langsung, selama kamu datang ke kota Kingfeng, bahkan jika kamu seekor naga, kamu harus patuh. Saya sarankan kamu untuk segera melepaskannya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk keluar dari istana tuan kota. Kata Kinfei yang. Haha. Dong Dageian tertawa terbahak-bahak, mencengkeram tangan Ji Xiaohu, dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Disertai teriakan kesakitan, leher Ji Xiaohu patah di tempat. Tidak. Para konsekrator, silakan mundur dulu. Dong Dageian ini gila, dia benar-benar akan membunuh tuan kota muda. Sekelompok penjaga meraung dan menatap Kinfei yang dan Long Chen dengan memohon. Kinfei yang dan Long Chen tidak berdaya. Mengapa mereka begitu kurang percaya pada mereka? Dengan adanya mereka di sini, belum lagi Dong Dageian, bahkan Dong Qingyuan yang terkenal pun tidak akan berani bersikap lancang. Ledakan. Tiba-tiba. Kekuatan dewa yang mengerikan muncul, menyapu ke segala arah seperti air pasang, dan langsung menyelimuti Dong Dageian. Dong Dageian langsung terkejut saat mengetahui tubuhnya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan pihak lain bisa begitu kuat? Kinfei yang tidak melepaskan kehendak surga, karena dia juga memiliki kekhawatiran. Jika dia melepaskan kehendak surga, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena bagaimana mungkin Ji Xiaohu yang kecil bisa mengundang kehendak surga untuk menjadi penahbisnya? Namun meski begitu, kekuatan Kinfei yang bukanlah sesuatu yang dapat disaingi Dong Dageian. Sudah kubilang, kalau kau datang ke kota Qingfeng, kau harus melingkariku. Kinfei yang tersenyum menghina. Dia melangkah maju dan menyelamatkan Ji Xiaohu dari tangan Dong Dageian. Kemudian, dia mengaktifkan hukum kehidupan, dan energi kehidupan yang agung mengalir ke tubuh Ji Xiaohu. Luka-luka di tubuhnya segera sembuh. Sangat kuat. Mengapa? Mengapa orang sekuat dirimu mau menolong anjing liar? Dong Dageian meraung marah. Kinfei yang berkata, bukankah karenamu keluarganya hancur. Beraninya kau mengatakan hal itu. Karena aku. Ini konyol. Siapa yang tidak tahu bahwa Kinfei yanglah yang membunuh Ji Dageian dan yang lainnya saat itu. Apa hubungannya denganku? Dong Dageian berkata dengan marah. Tetapi, dapatkah kamu menyangkal bahwa bukan karena kamu memisahkan mereka secara paksa sehingga karakter Ji Dageian berubah? Jika dulu kau mudah menerima Ji Dageian dan Ji Xiaohu, mereka mungkin masih hidup menyendiri di pegunungan, hidup bahagia bersama. Kata Kinfei yang. Dong Dageian meraung, bagaimana mungkin orang rendahan dari keluarga bangsawan layak mendapatkan putriku? Lalu kenapa kalau kamu dari keluarga agunan? Kalian hanya keluarga agunan yang biasa-biasa saja. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Agunan yang pas-pasan masih lebih baik daripada orang rendahan seperti kamu. Dong Dageian meraung. Tampaknya harga dirinya telah terluka. Kau terus memanggilku rakyat jelata yang rendah. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, seorang keturunan langsung yang agung dan perkasa. Mata Kinfei yang berkilat tajam, dan tekanan dahsyat menyeruak keluar. Tidak. Dong Dageian meraung tidak mau dan berlutut di tanah di tempat, membuat lubang di tanah. Lalu kenapa jika Anda adalah anggota keluarga agunan? Kau masih berlutut di kaki kami. Kinfei yang menghina. Aku akan membuatmu membayar harganya. Dong Dageian mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Kinfei yang seperti binatang buas yang histeris. Ekspresinya sangat ganas. Inikah kekuatan sang penahbis? Dia terlalu kuat. Kelompok penjaga itu saling memandang. Seseorang harus tahu. Dong Dageian ini telah menguasai makna terdalam dari hukum terkuat. Tapi pada saat ini, di hadapan penahbis ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Membuatku membayar harganya. Jangan bilang kau pikir kau masih punya kesempatan untuk kembali ke kota Feng yang hidup-hidup. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh, dan dia menamparkan kepala Dong Dageian. Melihat ini, ekspresi seorang penjaga berubah, dan dia bergegas maju, meraih lengan Kinfei yang, dan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Pendeta, kamu tidak bisa membunuhnya. Hem. Kinfei yang tertegun dan berbalik menatap penjaga itu dengan curiga. Penjaga itu berkata dengan ngeri, kota Feng yang memiliki kekuatan yang memiliki kehendak surga. Jika kamu membunuh Dong Dageian sekarang, mereka akan datang ke kota angin hijau kita untuk membalas dendam. Itu benar. Kau tidak bisa membunuhnya. Kau sangat kuat, tapi kau tidak sebanding dengan orang kuat yang memiliki keinginan surga. Penjaga lainnya juga berbicara satu demi satu. Melihat. Ini adalah fondasi kota Feng yang kita. Klan kita punya orang kuat yang punya kemauan surgawi. Dia bisa menghancurkan kota angin hijau milikmu hanya dengan lambayan tangannya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku segera dan berlututlah untuk meminta maaf kepadaku. Jika tidak, kau akan tamat. Dong Dageian tertawa bangga. Berlututlah dan minta maaf. Kinfei yang bergumam, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat sedikit, dan mengangguk, baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Apakah kamu takut? Ketika Dong Dageian mendengar ini, dia langsung tertawa bangga. Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa ada orang sebodoh itu di dunia ini? Tidakkah dia tahu bahwa dia sudah setengah langkah memasuki gerbang neraka? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Kinfei yang tidak akan berani membunuhnya? Manusia. Lebih baik memiliki penglihatan. Jangan terus-terusan mencari kematian. Jangan berpuas diri. Tidak membunuhmu bukan berarti aku akan membiarkanmu pergi. Seperti caramu memperlakukan Ji Xiaohu sebelumnya, aku akan memperlakukanmu seperti ini sekarang. Kinfei yang menendangnya, dan kekuatan hukum melonjak. Dong Dageian menjerit dengan sedih, dan laut Ki-nya hancur di tempat. Kemudian, Kinfei yang menarik kembali tekanannya, mencengkram rambut Dong Dageian, menyeretnya ke tengah aulah, lalu melemparkannya ke tanah. Dia menatap sekelompok penjaga di luar pintu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bantu Ji Xiaohu masuk. Kelompok penjaga saling memandang, membantu Ji Xiaohu masuk, dan dengan lembut mendudukkannya di kursi di sebelah mereka. Salah satu penjaga dengan hati-hati menasihati, Tuan Konsekrator, Anda harus bersikap lembut. Jangan sampai dia terbunuh secara tidak sengaja. Tuan muda kotamu telah disiksa seperti ini, dan kau masih terus memikirkan Dong Dageian. Apakah kau punya ambisi? Kinfei yang terdiam. Mendengar ini, gerombolan pengawal itu tidak dapat menahan senyum pahit. Mereka juga ingin lebih berambisi dan membunuh Dong Dageian untuk melampiaskan kemarahan mereka kepada Tuan Kota Muda mereka, tetapi tidak ada cara lain. Kekuatan mereka tidak memungkinkan. Pusat kekuatan kehendak surga di kota Fengyang bagaikan gunung yang tak terjangkau, menekan kepala mereka. Pada saat ini, dengan bantuan hukum kehidupan, Ji Xiaohu akhirnya pulih. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Kin, Bos dong, terima kasih. 4558. Karena nama Kinfei yang di istana Tuan Kota adalah Dong Da. Tampaknya Ji Xiaohu tidak dipukuli sampai tak bernyawa. Dia tahu bahwa pada saat kritis, dia mengubah namanya menjadi Dong Da. Apa Anda nyaman memakainya? Kinfei yang memandang Ji Xiaohu dan bertanya. Ya. Ji Xiaohu mengangguk. Menghadapi energi kehidupan yang agung ini, ia merasa seolah-olah sedang bermandikan sinar matahari, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Hah. Kinfei yang tertegun dan berkata dengan wajah muram, Aku bertanya padamu, apakah kamu merasa nyaman dipukuli? Hah. Ji Xiaohu duduk tegak dan menatap Kinfei yang dengan kaget. Siapa yang menanyakan pertanyaan ini? Bagaimana dia bisa merasa nyaman jika dipukuli seburuk itu? Saya pikir kamu menanyakan hal itu. Kau tahu Dong Da Kian sangat membencimu, tapi kau masih saja membiarkannya masuk ke dalam istana penguasa kota. Kinfei yang memutar matanya. Bagaimana aku tahu kalau dia berani sekali menyerangku di wilayah kekuasaanku? Ji Xiaohu menghela nafas dan menundukkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Wilayahmu. Itu hanya kota angin hijau. Dia hanya kepala keluarga inti. Mengapa dia peduli tentang itu? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Anak ini masih terlalu naif. Cukup. Dia baru saja dipukuli. Tidak perlu lagi mengajarinya. Longchen melambaikan tangannya dan menatap Ji Xiaohu, lalu bertanya, mengapa Dong Da Kian datang kepadamu? Mendengar. Ji Xiaohu menatap Dong Da Kian dengan sedikit ekspresi puas di wajahnya. Melihat ekspresi Ji Xiaohu, Kinfei yang dan Longchen bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia dipukuli habis-habisan, tapi dia masih saja bersuka cita atas kemalangan Dong Da Kian. Apa yang sedang kamu lihat? Betapapun miskinnya kota Feng yang milikku, kota itu tidak dapat dibandingkan dengan kota angin hijau milikmu. Dong Da Kian mencibir. Kinfei yang menatap kedua penjaga yang berdiri di belakang Dong Da Kian dan berkata ringan, diam dia. Kita. Keduanya menunjuk hidung mereka dan berkata dengan kaget. Atau Anda ingin kami melakukannya sendiri? Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Mengapa dia begitu pemalu? Dia berani membiarkan Dong Da Kian masuk ke istana tuan kota, tapi dia tidak berani memukulnya. Ini. Mereka berdua terus mengulur waktu. Dia benar-benar tidak berani bergerak. Beranikah kamu? Dong Da Kian menatap mereka berdua sambil mencibir. Pupil mata mereka mengecil. Dengan adanya sang konsekrator di sini, apa yang kamu takutkan? Hajar dia. Ji Xiaohu berteriak. Tuan kota muda. Mata mereka bergetar saat menatap Ji Xiaohu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bukankah kau hanya seorang yang kuat dengan kehendak dao surgawi? Kekuatan kota angin hijau kita saat ini juga tidak lemah. Pukul saja dia kalau dia berani. Kata Ji Xiaohu. Mendengar ini, mereka berdua menggertakkan gigi, melangkah maju, mengangkat tangan, dan menamparkan Dong Da Kian satu demi satu. Tamparan. Suara tamparan itu berirama, renyah dan enak didengar. Kalian semua sedang mencari kematian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja pembalasanku. Dong Da Kian meraung. Ditampar oleh dua penjaga. Terlebih lagi, dia adalah orang buangan dari keluarga agunan. Baginya, sebagai kepala keluarga utama, hal itu merupakan penghinaan besar. Balas dendam? Iya. Darah kedua penjaga itu pun ikut tersulut. Mereka berteriak, karena kalian ingin membalas dendam kepada kami, maka mari kita hajar dia terlebih dahulu. Tamparan darimu, tamparan dariku, tanpa ampun. Wajah Dong Da Kian terluka parah hanya dalam beberapa putaran, dan darah berceceran di mana-mana. Ah. Dong Da Kian meraung marah. Tapi itu sia-sia. Kekuatan kedua penjaga itu semakin bertambah berat. Berhenti memukulnya. Saya mohon padamu. Lepaskan saja aku kali ini karena aku kakeknya, Ji Xiaohu. Ini sangat realistis. Sebelumnya ia masih berteriak-teriak, tetapi sekarang setelah ia dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi, ia mulai memohon belas kasihan untuk memperoleh simpati. Kakek. Meskipun kami hanya penjaga, kami telah menyaksikan Tuan Kota Muda tumbuh sejak dia masih kecil. Orang tua, apakah kau pernah memperlakukannya seperti cucumu sendiri? Bukan hanya kedua pengawal itu saja, gerombolan penonton pun tiba-tiba menyerbu dan memukul serta menendang Dong Da Kian hingga membuatnya merintih kesakitan. Kalau bukan karena dua kata, kakek, mereka tidak akan begitu marah dalam hati. Apa-apaan. Bagaimana Anda memperlakukan cucu Anda sendiri di masa lalu? Sekarang kau ingin menjilatku. Fiuh. Melihat Dong Da Kian yang berteriak, kemarahan di hati Ji Xiaohu sedikit meredah. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan Long Chen dan berkata, Dong Da Kian datang kepadaku karena Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Hmm. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Jawaban ini sungguh tidak terduga. Mengapa dikaitkan dengan Inner Demons dan Big Kasin? Bukankah aku kebetulan bertemu dengan kedua bangsawan ini ketika aku pergi ke kota Feng yang terakhir kali? Saat itu, mereka tidak hanya membantuku, tetapi mereka juga membiarkanku menjadi anggota cadangan tim ke-10 Legion Dewa Kematian. Mungkin karena kedua penguasa ini tidak tahan dengan perilaku Dong Da Kian, jadi ketika mereka merekrut anggota Legion Dewa Kematian, mereka mengecualikan kota Feng Yang. Ji Xiaohu menjelaskan. Tidak termasuk kota Feng Yang. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Sekarang, semua tokoh penting dari keluarga inti dinasti tengah telah memasuki tim ke-10 Legion Dewa Kematian, kecuali keluarga Dong Da Kian. Dengan kata lain, tidak ada satupun anggota keluarga Dong Da Kian yang masuk tim ke-10. Kata Ji Xiaohu. Begitulah kenyataannya. Qin Fei Yang dan Long Chen tiba-tiba mengerti. Ketika Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin mengambil alih tim ke-10, karena halangan yang dilakukan Dong Qing Yuan dan Dong Han Zhong, anggota keluarga langsung tidak menyukai mereka berdua. Namun, saat roh jahat perlahan menunjukkan kekuatannya, anggota keluarga langsung tidak berani bersikap lancang lagi. Mereka bahkan punya niat untuk mengjilat mereka. Terutama kali ini, Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan kehilangan jabatan mereka sebagai Komandan Legion dan Wakil Komandan Legion, dan menjadi pengawas yang menjaga gerbang gunung ibu kota Kekaisaran. Meskipun Kaisar belum secara resmi menunjuk setan dalam untuk mengambil alih legion dewa kematian, tidak sulit untuk melihat dari sikap Kaisar terhadap mereka bahwa ada kemungkinan besar mereka akan menjadi Komandan Legion dan Wakil Komandan Legion. Jadi sekarang, prestise dan status keduanya di dinasti tengah bagaikan matahari di langit. Tentu saja, anggota keluarga langsungnya tidak bodoh. Jika mereka tidak menarik hati sekarang, kapan lagi mereka akan menunggu? Saat Iblis Dalam dan status Lu Ji Ajin terus meningkat, orang yang paling cemas tentu saja Dong Daqian. Karena anggota keluarga langsung lainnya telah menjalin hubungan persahabatan dengan setan Dalam dan Lu Ji Ajin, tetapi keluarga mereka tidak. Long Chen berkata dengan curiga, untuk hal semacam ini, dia seharusnya pergi langsung ke Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian, tapi mengapa dia datang kepadamu? Dia sudah ada di sana. Dia sudah ke sana beberapa kali. Dan setiap kali dia pergi, dia menyiapkan hadiah besar. Tetapi Tuan Lu Yun Feng dan Tuan Lu Yun Tian sama sekali tidak ingin menemuinya. Jadi dia berpikir untuk datang kepadaku. Karena dia juga menyadari bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi terakhir kali. Tentu saja, saya tidak akan setuju untuk membantunya, jadi dia menjadi marah dan terus menyiksa saya untuk memaksa saya setuju. Ji Xiaohu mencibir. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan Long Chen menganggup mengerti. Orang tua, kamu datang untuk meminta bantuan, dan kamu masih saja sombong. Kelompok penjaga mendengar ini dan menjadi semakin marah. Mereka tidak hanya memukul lebih keras, tetapi mereka juga memukul lebih keras. Bagaimana bisa ada orang tua yang tidak tahu malu seperti itu di dunia? Retakan. Satu persatu, tulang-tulang Dong Dakian patah dan kemudian hancur. Rasa sakitnya sangat menyayat hati. Apakah rasanya enak? Sekarang kami akan memperlakukanmu sebagaimana kamu memperlakukan Tuan Muda Kota kami. Dan kami akan menggandakannya. Mereka tidak lagi takut pada Dong Dakian. Karena menurut mereka, bahkan Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng, kedua penguasa kota itu, membantu penguasa kota muda mereka, jadi apa yang mereka takutkan? Aku mohon, tolong berhenti berkelahi. Aku benar-benar tidak tahan. Kasihanilah aku. Dong Dakian menjerit lemah. Kamu masih punya kekuatan untuk berteriak. Sepertinya kekuatannya tidak cukup. Gunakan lebih banyak kekuatan. Seorang penjaga mencibir. Melihat bahwa kelompok pengawal itu tidak bergerak sama sekali, Dong Dakian menatap Ji Xiaowu dengan putus asa dan berteriak, Xiaowu, cucuku yang baik, aku salah. Minta mereka untuk berhenti. Namun, wajah Ji Xiaowu dingin. Kalau itu terjadi di masa lalu, dia mungkin bersimpati padanya. Namun saat mengetahui bahwa ibunya telah meninggal, semua pikiran dalam hatinya hancur. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan benci terhadap Dong Dakian. Cucuku yang baik. Dong Dakian sangat putus asa. Diam. Dulu, meski kau sering menghinaku, bahkan membiarkanku dipukul, sebenarnya aku selalu ingin kau menjadi kakekku. Selama berhari-hari dan bermalam-malam yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, aku sangat berharap bahwa suatu hari nanti, saat aku berdiri di luar rumahmu, kau akan dengan penuh kasih memanggilku cucumu dan memegang tanganku untuk memasuki rumahmu. Namun kini, harapan-harapan itu telah hancur total. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam, karena ini karena kau sendiri yang telah menghancurkan jejak harapan terakhir di hatiku. Ji Xiaowu berkata dengan dingin, tanpa ada rasa simpati atau belas kasihan di matanya. Apa yang disebut keluarga dan garis keturunan tidak ada nilainya lagi di matanya sekarang. Orang-orang hanya perlu menjadi cukup kuat. Misalnya, Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian bahkan tidak dianggap sebagai anggota keluarga agunan. Mereka hanyalah orang luar dari empat benua besar, tetapi karena kekuatan mereka, mereka sangat dihormati oleh kaisar dan menjadi raksasa di dinasti tengah. Lalu ada orang-orang seperti Qin Fei Yang dan lainnya. Mereka semua adalah penjajah dari alam awan langit. Tapi lalu kenapa? Jika mereka cukup kuat, mereka masih akan mampu membuat nama bagi diri mereka sendiri di dinasti tengah. Mereka masih akan mampu menimbulkan ketakutan dan keputusasaan di hati banyak orang di dinasti tengah. Di dinasti tengah, siapakah yang berani menghadapi orang-orang yang menyingkirkan gunung ibu kota kaisar? Sekalipun mereka berdiri di hadapan Anda, Anda tidak akan berani menyerang. Seorang penjaga berhenti dan menatap Dong Dakian yang tergeletak di tanah. Niat membunuh terpancar di matanya dan dia menoleh ke Ji Xiaohu. Tuan kota muda, karena kita sudah menyinggung perasaannya, mengapa kita tidak membunuhnya saja? Bunuh. Ji Xiaohu bergumam, menatap Dong Dakian dan menggelengkan kepalanya. Jangan bunuh dia. Apa? Jangan membunuhnya. Kelompok penjaga itu tercengang. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, bukankah sama saja dengan membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Jangan bunuh dia. Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya dan sikapnya tegas. Tetapi, kelompok pengawal itu buru-buru berusaha membujuknya, tetapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Ji Xiaohu melambaikan tangannya dan berkata, Aku sudah memutuskan. Kamu sudah cukup memukulinya. Usir saja dia dari rumah Tuan kota. Oke. Sekelompok pengawal menganggup tak berdaya dan menyeret Dong Dakian yang seperti anjing mati keluar dari rumah besar itu. Kemanapun mereka pergi, mereka akan meninggalkan noda darah yang mencolok di tanah. 4559. Qin Dage, Saudara Long, apakah kau akan menyalahkanku? Setelah penjaga pergi, Ji Xiaohu menatap Qin Feiyang dan Long Chen dengan gugup. Menyalahkanmu. Keduanya tercengang. Kesempatan bagus seperti itu ada di depanku, tapi aku tidak membunuhnya. Ji Xiaohu menundukkan kepalanya. Dia seperti anak kecil yang telah berbuat salah dan takut disalahkan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu melakukan ini demi memahami kehendak surga Dao di masa depan sebelum mengambil nyawanya dengan tanganmu sendiri. Bagaimana mungkin kami bisa menyalahkanmu atas tindakan ambisius seperti itu? Bagaimana kamu tahu? Ji Xiaohu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Feiyang dengan kaget. Dia tidak mengatakan apapun. Apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan ini dari kami? Qin Feiyang tertawa. Long Chen juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Hah! Ji Xiaohu tertawa datar. Kedua orang ini benar-benar hebat. Mereka bisa langsung melihat isi pikirannya. Saya bisa mengerti kalau kamu ingin membalas dendam dengan tanganmu sendiri, tapi saya harap kamu mengerti bahwa orang-orang tidak hanya mengandalkan kekuatan dan sarana, tapi juga di sini. Qin Feiyang menunjuk kepalanya dan berkata. Melihat ini, Ji Xiaohu langsung mengerti apa yang dimaksud Qin Feiyang. Dia berkata bahwa dia bodoh karena membiarkan Dong Da Qian memasuki istana tuan kota. Dia segera berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Kali ini dia memang terlalu ceroboh. Jika bukan karena Qin Feiyang dan Long Chen yang kembali tepat waktu, dia pasti sudah terbunuh. Kau tidak perlu berjanji padaku. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Hargai itu. Setelah Qin Feiyang berkata, dia dan Long Chen saling memandang, lalu bangkit dan melangkah pergi. Ji Xiaohu juga segera bangkit untuk mengantar mereka pergi. Setelah melihat Qin Feiyang dan Long Chen menghilang, dia berdiri di pintu, perlahan menatap langit, dan bergumam, Dong Da Qian, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membunuh orang untuk mencapai kota Fengyang dan melangkah ke istana penguasa kota dengan kemampuanku sendiri. Sepertinya aku terlalu khawatir. Dilihat dari penampilan anak ini, dia tidak akan menghianati kita. Long Chen tersenyum sedikit. Tentu saja, itu yang terbaik. Agar kami tidak perlu menguburnya dengan tangan kami sendiri di masa mendatang. Tidak seorang pun dapat meramal masa depan. Belum lagi orang luar, bahkan orang terdekat Anda mungkin menghianati Anda. Oleh karena itu, sebaiknya jangan terlalu berharap. Kalau tidak, saat waktunya tiba dan Anda terkejut, Anda bahkan tidak akan tahu alasannya. Kembali ke halaman belakang, keduanya langsung menuju dunia kura-kura hitam. Seperti yang diharapkan, kita tidak perlu melakukan apapun. Di kebun teh. Ketika orang yang tidak tahu terima kasih itu melihat mereka berdua kembali, dia langsung menyeringai dan berkata. Di mana yang lainnya? Melihat hanya ada serigala bermata putih di kebun teh, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu. Satu hari di dunia luar sama dengan lima ribu tahun di dunia penyu hitam. Selain aku, siapa lagi yang punya keinginan untuk menunggumu di sini? Dia seharusnya kembali berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimana? Tidakkah kamu tersentuh melihat betapa aku peduli padamu? Jika kamu tersentuh, menangislah. Jangan ditahan. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Qin Fei yang dan Long Chen memutar mata mereka. Berhentilah bersikap narsis. Oke. Siapa yang tersentuh? Apakah Anda pikir kami tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Anda hanya memikirkan seratus ribu helai energi asal. Batuk, batuk. Serigala bermata putih itu terbatuk dan berkata dengan serius. Yah. Kau lihat? Kau sering pepergian keluar. Sungguh tidak aman meninggalkan seratus ribu helai energi asal bersamamu. Jadi, mengapa kau tidak meninggalkannya padaku terlebih dahulu? Seperti yang diharapkan. Sudut mulut Qin Fei yang dan Long Chen berkedut. Jangan salah paham. Aku hanya bersikap baik. Serigala bermata putih buru-buru menjelaskan. Saya katakan, apakah kamu benar-benar mengira kami ini orang bodoh? Wajah Long Chen menjadi gelap. Jika Anda menginginkan energi asal, katakan saja. Mengapa harus mencari alasan yang buruk? Bersikaplah lebih percaya diri. Dia memang menganggap kita idiot. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Kita ini saudara. Kau menyakiti hatiku dengan membicarakanku seperti ini. Tidak? Tidak. Kamu harus memberiku kompensasi. Karena dirinya sudah ketahuan, Serigala bermata putih, tampil habis-habisan dan memperlihatkan sifat tidak tahu malunya secara ekstrim. Dosa apa yang telah saya lakukan? Karena itulah aku mengenalmu. Wajah Qin Fei yang penuh dengan ketidakberdayaan. Dia mengeluarkan seratus ribu helai energi asal dan melemparkannya langsung ke, Serigala bermata putih. Kata-kata apa? Bisa mengenalku? Itu adalah berkah dari kehidupanmu sebelumnya. Serigala bermata putih itu terkekeh. Setelah mendapatkan energi asal, dia tidak mengganggu keduanya lagi dan langsung pergi. Long Chen menatap punggung Serigala bermata putih dan berkata dengan suara rendah, Saudara Qin, kamu harus membantuku. Bantuan apa? Qin Fei yang tertegun dan menatapnya dengan curiga. Long Chen berkata, kau seharusnya tahu perasaan adikku terhadap Serigala bermata putih. Aku harap kau bisa membantuku. Jangan mencariku. Sebelum Long Chen bisa menyelesaikan perkataannya, Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Sungguh lelucon. Siapa yang tidak tahu sifat pemarah Long Qin? Jika mereka memprovokasi dia, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Long Chen berkata dengan marah, Bukankah kamu baru saja mengatakan di luar bahwa kita adalah saudara seumur hidup? Kau tidak bersedia membantuku dengan bantuan kecil seperti itu. Itu masalah yang berbeda. Saya tidak akan pernah terlibat dalam masalah ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan segera melarikan diri. Long Chen tampak tak berdaya. Sebelum dia pergi, ayahnya berpesan kepadanya bahwa dia tidak boleh membiarkan saudara perempuannya dan Serigala bermata putih bersama. Tetapi sekarang, apa yang dapat dilakukannya? Bahkan Qin Fei yang tidak berani memancing amarah adiknya, apalagi dia. Itu mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu. Masalah Gunung Delapan Dewa telah tersebar sepenuhnya. Situasi Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan juga menyebar seperti api. Tetapi semua orang yang mendengar berita itu pada awalnya menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Seorang Panglima Tentara Kematian sangat dihargai oleh Yang Mulia dan dianggap sebagai orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Kepala dari lima jenius tak tertandingi, yang memiliki domain kiankun yang menantang surga dan merupakan orang nomor satu di antara generasi muda dinasti tengah. Namun, kedua makhluk tak terkalahkan ini sekarang dikirim untuk menjaga gerbang Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Siapa yang berani mempercayai hal konyol seperti itu? Oleh karena itu, banyak orang pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran secara langsung untuk melihatnya. Dalam beberapa hari terakhir, di luar pintu masuk Gunung Ibu Kota Kekaisaran, sekelompok penonton datang dan pergi seolah-olah mereka sedang menonton monyet. Hal ini menyebabkan Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan menjadi gila karena marah. Mereka sudah lama berada di dinasti tengah, kapan mereka menerima perlakuan seperti itu? Hai! Cukup meriah. Terdengar suara tawa yang aneh. Setan dalam datang melalui udara, dan kerumunan yang mengelilingi pintu masuk Gunung Ibu Kota Kekaisaran segera mundur ke samping dengan hormat. Kalian, bukankah mereka hanya dua anjing penjaga? Apa yang bisa dilihat? Para setan dalam melotot ke arah orang-orang yang hadir dan memasuki Gunung Ibu Kota Kekaisaran sambil tersenyum. Semua orang saling berpandangan dan tersenyum kecut. Meskipun Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan tidak lagi disukai dan diturunkan jabatannya untuk menjaga gerbang, kekuatan mereka masih ada di depan mata. Mereka sudah gelisah ketika menonton dari luar, takut membuat keduanya marah. Namun, Lu Yun Tian berani menyebut mereka berdua sebagai anjing penjaga di depan wajah mereka. Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Dong Qing Yuan dan Dong Qing Yuan. Kemudian mereka melihat Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan. Mereka berdua duduk di bawah prasasti batu dan menatap punggung iblis dalam yang angkuh, mata mereka dipenuhi amarah dan hasrat membunuh. Segala sesuatu yang mereka hadapi sekarang adalah berkat orang ini. Kemarahan di hati mereka membuat mereka gila. Tunggu. Tiba-tiba. Setan dalam menepuk kepalanya dan berhenti. Apa? Kerumunan orang di luar tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang curiga ke arah belakang setan dalam diri itu. Saya lupa sesuatu. Para setan dalam terkekeh dan berjalan ke arah Dong Qing Yuan dan Dong Qing Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Keduanya menatap setan batin dan merasakan firasat tidak enak. Setan dalam menundukkan kepalanya dan mencari-cari di cincin interspatial. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia tersenyum. Ketemu. Lalu, dia mengeluarkan dua tulang yang ada dagingnya. Panjangnya sekitar setengah meter dan seharusnya tulang-tulang binatang buas. Tulang-tulang itu masih berlumuran darah. Para iblis dalam melemparkannya ke hadapan Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan sambil menyeringai. Ini adalah jatah makanan yang kubawa kembali untukmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku orang baik. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi sambil tertawa arogan. Orang-orang di luar tercengang ketika melihat itu. Tulang. Jatah. Apakah dia benar-benar mengira mereka berdua adalah anjing penjaga? Itu sungguh memalukan. Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan juga tercengang ketika mereka melihat dua tulang dengan daging di tanah. Tiga hari yang lalu di Gunung Delapan Dewa, iblis dalam berkata seperti itu. Namun, mereka mengira iblis dalam berkata begitu karena marah dan ingin mempermalukan mereka. Tidak mungkin dia benar-benar melakukan itu. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memberi mereka kejutan hari ini. Ledakan. Tidak ada ketegangan. Keduanya hampir meledak. Kemarahan yang mengerikan pun meledak. Aku akan mencabik-cabikmu, Lu Yun Tian. Sambil meraung, mereka berdua menyerang inner demons dengan ganas. Mata mereka merah padam. Seperti yang diharapkan dari seekor anjing. Kau bahkan menggigit tuanmu. Para iblis batin menoleh untuk melihat mereka berdua dan mengejek mereka tanpa ampun. Kemudian, aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar seperti aliran air. Rambut panjang berwarna merah darah, mata berwarna merah darah. Dalam sekejap, setan dalam tampaknya telah menjelma menjadi dewa kematian. Mereka akan bertarung begitu saja. Dia kuat, dia mendominasi. Dia sama sekali tidak takut pada Dong Han Zong dan Dong King Yuan. Kerumunan di luar bergumam. Mata mereka dipenuhi rasa hormat terhadap setan batin. Namun, Tepat saat Dong Han Zong dan Dong King Yuan hendak mencapai iblis dalam, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di istana kekaisaran. Kau masih tidak tahu bagaimana cara berhenti menjaga gerbang. Apakah ingin aku melumpuhkan kultifasimu dan mengusirmu dari gunung ibu kota kekaisaran? Suaranya sekeras lonceng, bergema di langit dan bumi. Dong Han Zong dan Dong King Yuan gemetar dan segera berhenti. Mereka melihat ke arah istana kekaisaran dikejauhan dan berteriak. Yang mulia, Lu Yuntian mempermalukan kita terlebih dahulu. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan kalimatnya, suara kaisar terdengar lagi. Aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Kembalilah dan teruslah menjaga gerbang. Mendengar ini, mereka berdua menegang. Tidak peduli seberapa marah dan kesalnya mereka, mereka hanya bisa diam-diam berbalik dan berjalan menuju pintu masuk. Tidak mudah menemukan dua tulang ini. Ingatlah untuk mengunyahnya. Jangan buang-buang. Iblis dalam menyeringai dan menarik kembali aura pembunuhnya. Dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kaisar tidak mengatakan apapun setelah mempermalukan Dong Han Zong dan Dong King Yuan. Benar saja, yang disukai sekarang adalah kedua bersaudara ini. Panglima dan wakil Panglima Pasukan Dewa Kematian tidak bisa melarikan diri. Orang-orang bergumam. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dua orang dari empat benua besar dengan nama keluarga yang berbeda dapat memperoleh status dan kekuasaan yang begitu tinggi di dinasti tengah. 4560. Dong Han Zong berjalan ke arah Prasasti Batu, menundukkan kepalanya, dan merenung sejenak. Cahaya ganas perlahan muncul di matanya. Dia berkata melalui telepati, Tuhan, aku sudah muak dengan penindasan semacam ini. Hah. Dong King Yuan menatapnya dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Mereka hanya dua orang dengan nama keluarga yang berbeda. Apa hak mereka untuk bersikap sombong di dinasti tengah kita? Dan yang mulia. Lu Yun Tian mempermalukan kita dan bahkan memperlakukan kita seperti anjing, tetapi dia menutup mata terhadap hal itu. Sebaliknya, dia memarahi kita. Bukankah dia jelas-jelas bias? Dong Han Zong berkata dalam hati. Dia sangat tidak yakin. Namun, dia tidak memikirkannya. Kalau bukan karena dia, yang sudah berkali-kali mengincar Iblis Batin dan Lu Jia Jin, apakah Iblis Batin akan mengincarnya? Pendeknya. Dia sendirilah yang harus disalahkan. Kemudian, Dong King Yuan bertanya secara diam-diam. Saya ingin memberontak. Mata Dong Han Zong menjadi gelap. Apa? Ekspresi Dong King Yuan berubah. Dia berkata pada dirinya sendiri, Kau gila. Ya. Saya gila. Saya menjadi gila karena yang mulia. Selama ini, kita berada di gunung ibu kota kekaisaran. Meskipun kita tidak memberikan kontribusi apapun, kita telah bekerja keras. Selain itu, kita berasal dari klan yang sama. Apapun yang terjadi, dia tidak dapat memperlakukan kita seperti ini. Dong Han Zong berkata dengan suara yang dalam. Dong King Yuan terdiam. Guru, dengan kekuatan kita, kita akan memiliki kekuatan besar kemanapun, kita pergi. Mengapa kita harus menderita di gunung ibu kota kekaisaran? Saya tahu kamu setia pada yang mulia. Tetapi lihatlah bagaimana yang mulia memperlakukan Anda. Dia benar-benar membuatmu menjaga gerbang gunung ibu kota kekaisaran. Aku merasa ini tidak adil untukmu. Dong Han Zong menghasut. Dia mendengar tentang hal itu. Jejak kemarahan merayapi wajah Dong King Yuan. Itu benar. Saya setia pada sentral dinasti. Mengapa mereka memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak yakin. Kebanyakan orang di gunung ibu kota kekaisaran dulunya adalah bawahannya. Sekarang dia yang menjaga gerbang di sini, di mana dia bisa menaruh wajah lamanya. Yang mulia, aku setia padamu. Mengapa kau begitu kejam? Mereka berdua adalah orang-orang yang selalu merasa benar sendiri. Mereka sama sekali tidak merenungkan kesalahan mereka sendiri. Mereka hanya tahu bagaimana menyalahkan orang lain. Namun, meskipun Dong King Yuan menyimpan dendam dalam hatinya, dia tidak punya keberanian untuk memberontak. Guru, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Namun saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika Anda bersedia memberontak, posisi Anda di masa depan pasti tidak akan lebih rendah dari sekarang. Dong Han Zong terus menghasut. Dong King Yuan tertegun. Dia menatapnya dengan curiga dan bertanya, Apa maksudmu? Jika kita memberontak, dinasti tengah tidak akan menoleransi kita, jadi kita harus mencari seseorang. Mata Dong Han Zong berbinar. Siapa ini? Masalah pemberontakan ini sungguh luar biasa. Dong King Yuan tidak dapat menahan rasa cemasnya saat ini. Dia sangat gugup dan gelisah. Dia sangat ragu-ragu. Qin Fei Yang. Dong Han Zong mengucapkan setiap kata dengan jelas. Apa? Dong King Yuan menatap Dong Han Zong dengan kaget dan marah. Dia berkata dalam hati, Bagaimana kamu bisa memiliki pikiran seperti itu? Qin Fei Yang adalah musuh bebuyutan dinasti tengah kita. Jika kau pergi mencarinya, bukankah kau akan menghianati kita? Guru, apakah ada perbedaan antara kita memberontak dan berhianat? Karena kaisar memandang rendah kita dan meminta kita menjaga gerbang gunung ibu kota kekaisaran, sebaiknya kita pergi mencari Qin Fei Yang dan menunjukkan kemampuan kita. Dong Han Zong berkata dengan suara rendah. Itu benar. Dong King Yuan bergumam. Memberontak adalah pengkhianatan. Namun, dia tidak bisa pergi ke sisi Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Kebencian mereka terhadap Qin Fei Yang sedalam lautan. Qin Fei Yang tidak akan menerima mereka. Guru, Qin Fei Yang adalah orang yang cerdas. Dia tahu nilai kita. Saya yakin dia akan menerima kita. Dong Han Zong berkata dengan percaya diri. Dia memiliki hak untuk percaya diri. Karena dia memiliki domain Qian Kun, dia adalah yang terkuat di dinasti tengah. Dengan bantuannya, akan lebih mudah untuk menghancurkan dinasti tengah. Kartu as untuk Dong King Yuan. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Dong Han Zong, dia adalah komandan pasukan dewa kematian dan orang kepercayaan kaisar. Dia mengenal kaisar, Ji Su Yi, pasukan dewa kematian, dan dinasti tengah seperti mengenal punggung tangannya. Jadi, dia yakin jika dia pergi mencari Qin Fei Yang, Qin Fei Yang akan menyambut mereka. Dan menyambut mereka dengan hangat. Dong King Yuan menundukkan kepalanya, terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dong Han Zong dengan serius, lalu berkata, Han Zong, aku tahu kamu sangat tidak puas dengan Yang Mulia, tapi izinkan aku memberitahumu. Tidak, aku memperingatkanmu, kamu tidak boleh melakukan apapun yang akan menghianati Yang Mulia. Guru. Dong Han Zong mengerutkan kening. Dong King Yuan menyela, meskipun dinasti pusat kita telah mengalami kekalahan demi kekalahan di tangan Qin Fei Yang, kamu harus tahu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak sekuat kita. Dan jangan lupa, kerajaan ilahi kita memiliki eksistensi yang tak terkalahkan. Penguasa. Dong Han Zong bertanya. Ya. Begitu penguasa kembali, membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya akan semudah menghancurkan semut. Kita bicarakan nanti saja. Kami berasal dari dinasti tengah. Ini adalah rumah kami, tanah kami, dan budidaya yang kami lakukan saat ini adalah berkat kaisar. Ambil saja kamu sebagai contoh. Meskipun bakatmu luar biasa, tanpa pelatihan kaisar, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti sekarang? Mungkin kamu sudah meninggal sejak lama. Ambil contoh sepuluh klan besar. Sebelum kamu dewasa, bukankah mereka melakukan segala cara untuk membunuhmu sejak kamu masih bayi? Semua berkat perlindungan kaisar, kamu bisa hidup sampai hari ini. Jadi sekarang, kalian tidak bisa menghianati kerajaan suci hanya karena kalian telah disakiti. Kamu akan dicerca oleh dunia. Dong King Yuan berusaha sekuat tenaga membujuknya. Benda tua tak berguna. Namun, menghadapi nasihat Dong King Yuan, Dong Han Zhong tidak menghargainya. Sebaliknya, dia sedikit marah. Apa yang bisa ia capai dengan bersikap lin-plan? Tentu saja. Orang tua ini hanya bisa menjadi antek yang patuh di sisi kaisar. Saya ulangi, jangan pernah berpikiran seperti itu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Dong King Yuan duduk bersilah di bawah prasasti batu dan menutup matanya untuk bermeditasi. Melihat ini. Tangan Dong Han Zhong yang tersembunyi di balik lengan bajunya tak kuasa menahan diri untuk mengepal rat. Matanya penuh amarah dan niat membunuh. Bajingan tua, sebaiknya kau jangan memprovokasiku, atau aku akan membunuhmu juga. Keluar. Melihat kerumunan di luar pintu masuk, Dong Han Zhong sangat marah dan meraung. Kamu telah direndahkan menjadi pengawas gunung ibu kota kekaisaran. Mengapa kamu masih begitu sombong? Seseorang bergumam. Siapa bilang aku anjing penjaga? Tonjoloh jika kamu punya nyali. Dong Han Zhong meraung. Kemarahannya membuatnya tampak sangat ganas. Dong King Yuan tiba-tiba membuka matanya, menatap kerumunan di luar, dan berkata dengan suara yang dalam, Meskipun kita sekarang dalam kesulitan, kita bukanlah orang-orang yang dapat kamu ganggu. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, orang banyak tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Itu benar. Meskipun mereka berdua telah direduksi menjadi pengawas gunung ibu kota kekaisaran, mereka tidak sebanding dengan mereka. Lagi pula, fondasi mereka ada di depan mereka. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Seekor untakurus lebih besar dari seekor kuda. Sebagai akibat, orang-orang yang hadir bubar dengan gempar. Karena mereka bukan iblis dalam dan luji ajin. Bahkan jika Dong Han Zhong dan Dong King Yuan membunuh mereka semua dalam kemarahan, kaisar tidak akan mengatakan apa-apa. Terima kasih telah menonton!